Dan kita kasih kesempatan untuk Melio dulu membahas tentang vaksinasi COVID. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan selagi penyampaian materi, bisa langsung dituliskan di chatbox saja ya, dari siapa, ditujukan kepada narasumber siapa, dan isi pertanyaannya apa. Nanti di akhir, setelah semua materi dibahas, nanti baru kita jawab satu-satu. Untuk narasumber Melio, kami persilahkan waktunya 10 menit saja ya. Oke, silakan. Sayo, sayo. Ya udah, kamu kasih share ke Citra nggak udah? Ada nggak, Cit? Oh, mau pakai PPT yang tadi, yang dari kamu nih? Ini bukan. Sorry, ini bukan. Oh, itu punya dinan. Itu punya dinan. Yang punya siapa ya? Ini harusnya. Itu punya dinan yang tadi barusan. Kalau punya Melio yang vaksin. Oh, vaksin aku belum ada nih. Wah, yuk-yuk belum nge-share tuh. Ada di grup, Cit. Ada ya? Ada, sorry. Jauh bentar, aku masukin ya. Sebentar, sebentar. Sorry teman-teman. Ya, kalau Melio ini, sekarang dinasinya di... Oh, oke, oke, oke. Yang ini ya. Perkenalan dulu, Mel. Perkenalan. Ya, Melio tugasnya di mana sih sekarang, Mel? Boleh nggak di... Di share-share. Ya, aku tugasnya di penajam. Di klinik-klinik swasta. Di petung. Ya. Nggak banyak diceritain sih. Nggak banyak yang bisa diceritain sih. Gimana situasi di sana? Ya. Oke. Udah mulai zona merah lagi sih. Ya, itu yang ketahuan ya. Yang disimpen-simpen ya. Nggak tahu lagi udah. Nggak mau ngaku. Oke, Mel. Mulai. Oke. Ya, lanjut, Mel. Oke, aku mulai ya, teman-teman. Ya, ini... Kameranya dinyalain dong. Ntar dulu ya. Ntar aja, ntar aja. Nggak kelihatan muka gantengnya. Eh, muka gantengnya. Muka cantiknya. Nggak kelihatan ini. Pake helm, pake helm, pake helm. Oh iya, pake helm, coy. Tolong ya, misalnya videonya dinyalain. Oke. Ini kita ngomongin soal vaksinasi COVID. Jadi memang banyak ya yang masih nggak mau divaksin. Terus nggak percaya sama vaksin gitu. Mungkin karena kurangnya informasi ke mereka. Terus informasi yang didapat. Terus kemakan hoax-hoax seperti itulah. Jadi sebenarnya vaksinasi, terutama COVID-19 ini apa sih? Oke, jadi vaksin itu adalah bahan ya. Bahan atau produk biologi isinya antigen. Yang akan menimbulkan kebalan spesifik supaya orang itu terhinder dari penularan ataupun kemungkinan untuk sakit berat ya. Terus vaksinasi sendiri itu proses dalam tubuh di mana seorang menjadi kebal. Atau terlindungi dari suatu penyakit setelah menerima vaksin. Tergantung ya, vaksin kan macam-macam ya, teman-teman ya. Ada polio, ada tetanus, macam-macam. Cuman gini kan kita berbicara soal COVID-19 ya. Jadi, apa sih ininya? Namanya tujuannya itu untuk mengurangi penularan transmisi atau penularan transmisi COVID-19. Kemudian untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Terus mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Kemudian untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, kalau vaksin itu, kalau misalnya kita udah divaksin nih, nggak ada jaminan ya, kita nggak bakalan kena lagi. Banyak soalnya. Beberapa orang tuh udah vaksin yang kedua tuh udah bisa kena lagi gitu. Makanya kita tetap, protokol kesehatan tetap harus jalan gitu. Slip. Alin. Alin, alin, alin. Bidonnya. Imeng ya? Imeng, slipnya. Slip. Slip, meng. Oh, imeng dong. Meng, slip. Di next. Sebentar ya. Oke, bentar tolong. Ini agak lemot nih. Tunggu, tunggu. Liuk. Mana fotonya? Mana gambarnya? Oke, silahkan. Oke, thank you. Jadi, mengenai keamanan vaksin COVID-19 ini, jadi proses pembuatan vaksin COVID-19 ini juga udah dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat oleh para alih pembuat vaksin. Terus kan kalau bikin vaksin itu kan nggak mungkin sembarangan ya. Pasti ada uji klinisnya ya. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, biasanya itu juga membutuhkan sampel yang besar. Jadi, maksudnya nggak cuma 10 orang atau 30 orang atau 50 orang. Biasanya skalanya besar. Yang jadi, apa, relawannya untuk jadi uji klinis ini. Terus, dan ya sudah mendapatkan persetujuan juga untuk penggunaan masa darurat ini. Kalau di Indonesia kan sama BP POM ya. Jadi ya, ya melewati vaksin itu ya, ya pasti udah-udah inilah, udah berani lah untuk dilepas gitu loh, di masyarakat, dipakai di masyarakat. Kemudian, di mana aja sih kita bisa vaksin? Nah, itu di vaskas ya. Vaskasnya bisa macam-macam tuh, bisa di buskes mas, di busban, kalau memang tersedia. Kemudian di klinik, rumah sakit. Kemudian di unit pelayanan kesehatan, di kantor kesehatan di Kelabuhan juga bisa. Atau di bus pelayanan vaksinasi COVID-19 yang telah ditutupkan oleh dinas kesehatan. Mungkin kalau di kota-kota besar, udah ini ya, udah bisa lebih banyak pilihannya ya. Kalau di tempatku sih, itu sementara baru di buskes mas saja. Atau misalnya, untuk apa, kayak untuk kemasyarakat, itu ada beberapa pos. Jadi, jadi nggak, kalau nggak kayak di kota-kota, misalnya di klinik, di klinik aku tempat kerja pun belum bisa. Seperti itu. Emeng, minta tolong. Next. Oke, terus siapa sih yang bisa memberikan vaksinasi COVID-19 ini? Ini bisa dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi. Nah, kemudian, ada empat tahap ya. Jadi, tahap pertama, nakas sendiri, itu udah termasuk teman-teman yang nakas pasti udah pada ini ya, kemarin ya, Januari, Februari. Kemudian, tahap yang kedua, itu dari diutamakan yang kelompok rentan ya, yang lansia di atas 60 tahun. Kemudian, petugas pelayanan publik, yang biasanya bersinggungguhan langsung dengan masyarakat juga, selain nakas, seperti tentara, kemudian polisi, kemudian guru, seperti itu. Kalau di tempatku sih, guru, seperti itu. Kemudian, apa, PNS, terus petugas pelayanan publik lain. Kemudian, tahap tiga, ya, mulai ke masyarakat ya, yang di atas 18 tahun ke atas. Kemudian, yang tahap keempat, itu Agustus sampai Desember, itu udah, udah, udah scattered, maksudnya udah, 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 udah semuanya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan sih, waksananya bisa ini ya, bisa sesuai target ya. Oke, meng tolong slide. ini sih, alur pelayanan vaksinasi. Ini biasanya di, biasanya di tiap-tiap center vaksinasi sih beda-beda ya. Kalau secara galis besarnya sih kayak gini. Jadi, pakai KTP atau nomor tiket, terus registrasinya seperti ini sih, kurang lebih. jadi teman-teman bisa melihat sendiri di slide seperti apa. Yang agak ribet nanti, mungkin udah pada vaksin udah, udah pernah ngalamin ya. Jadi, begitu datang, dicek dulu ID card-nya, KTP. Kemudian kalau udah nanti biasanya, kalau udah di-approve, biasanya, apa, di, NC, pokoknya cek inilah, cek kompresan fisik sederhana lah. Kemudian ditanya-tanya sama petugasnya, apa, punya, biasanya dikasih kayak questionnaire gitu sih, terus ntar kita suruh ngisi gitu. Terus, kalau udah nanti ditanya, biasanya ada alergi apa untuk obat gitu, ntar ditanya. Terus, kalau misalnya semuanya lolos, yaudah, bisa dimulai vaksinasi. Nah, biasanya kemarin, aku sih, waktu vaksinasi tuh ada temen perawat, jadi dia itu belum makan, sama sekali belum makan. Jadi pas divaksin, itu dia langsung kolaps. Jadi betul-betul langsung muntah-muntah, mualah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada temen-temen di sini yang belum divaksin, kalau saranku sih, makan yang banyak, habis itu vaksin. Itu. Oke, kalau dari aku, untuk vaksin, sementara itu dulu. Kalau ada temen-temen yang kurang jelas, mau bertanya, boleh, nanti apa yang aku tahu, kita sharing sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang nggak aku tahu, temen-temen yang lain, mohon bantuannya untuk menambahkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Melio, sudah menyampaikan materi mengenai vaksin COVID-19. Tepat waktu ya, 10 menit. Oh ya, Alhamdulillah. Kalau saya juga sih pengalaman sebagai yang divaksin dan yang memaksin, ya memang kita tuh pakai aplikasi PICARE itu kan ya. Jadi memang semuanya itu berpusat pada satu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dasar datanya adalah ya EKTP itu, nomor NIK kita gitu. Ya mudah-mudahan sih sekarang lebih dipercepat ya. Jadi maksudnya nggak mesti harus sesuai domisili lagi supaya semuanya itu bisa ke sentra manapun. Dan benar memang kalau di kota besar itu udah lebih banyak sentranya. Tidak hanya di sarana kesehatan aja. Di mal pun udah ada. Terus yang menyelenggarakan pun bermacam-macam. Udah ada vaksin gotong royong juga untuk perusahaan-perusahaan udah mulai jalan gitu. Ya mudah-mudahan ada percepatan jadi di daerah-daerah pun bisa segera mendapatkan gitu ya. Oke, untuk materi vaksin mungkin kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung isi di chatbox. Nanti setelah semua materi selesai kita bahas satu-satu. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang pertama ya. Kan dokter Melati udah bergabung nih. Kebetulan dokter Melati bertugas di RSPKT Bontang dan kalau nggak salah mohon koreksinya sebagai ketua tim Satgas COVID di sana ya. Untuk dokter Melati malam ini akan menyampaikan materi tentang COVID-19 secara umum. Ya apa itu COVID-19 terus asalnya dari mana mungkin terus gejalanya seperti apa penanganannya terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terpapar gitu. Yang seperti itu mungkin bisa disampaikan lagi oleh dokter Melati waktunya 10 menit kami persilahkan. Oh ini di dalam aja saya. Ini di dalam nanti dia dinyusul ya. Ini ada slide. Ini berhati-hati kekenangan dulu. Malah ada nih kalau untuk Melati ya. Melati belum ngasih slide sih ya. Oke. Nggak apa-apa sih kalau ini langsung apa go show aja. Halo dokter Melati. Dokter Bu dokter. Lagi nyiapkan kayaknya. Kayaknya udah ada ya. Ada. Paling bawah. suara siapa tuh canggih banget bahasa Inggrisnya. Anaknya kayaknya. Bilingual. Trilingual dengan bahasa Jawa. Bisa nggak yuk? Reply-nya yuk. kalau yang nggak ngerti ngomong apa tadi tuh. Kak, jangan keras-keras, Kak. Jangan keras-keras. Bapak kelihatan nggak pintar nanti. Iya. Ketauan bodohnya nanti. nyanyi, Kak, nyanyi. Mana ini bu dokter? Coba-coba. Nggak bisa di-pink sih ya. Tepun-tepun coba, tepun. Tepun-tepun. Atau kita lanjut dulu aja kali ya. Sementara mungkin Om Yoyo bisa kontak Japri dulu dokter melatihnya. Gimana? Boleh-boleh. Nih, coba nelfon bu dokter melatih. Oke. Oke. Berarti kita mau lanjut dulu atau mau nunggu di telefon dulu nih Om Yoyo? Lanjut aja lanjut. Biar nggak kemaleman nih. Oke. Yaudah. Kita lanjut aja ya. Langsung ke Binan untuk menyampaikan materi tentang varian COVID-19 yang terbaru yang katanya nih katanya lebih menular, lebih gampang menular dan gejala yang ditimbulkan pun lebih berat. Termasuk juga akan dibahas sedikit tentang apa sih itu long COVID. Gitu. Imeng, boleh minta tolong di-share powerpoint-nya. Dinan, halo? Hadir, hadir. Oke, siap. Mantap. Boleh kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Netia sama teman-teman semua ya yang sudah bisa meluangkan waktu. Iya, yang panjang. Sebenarnya materi ini sulit. Saya rasa bukan saya yang berikan harusnya dokter Nisa nih. Karena bagi saya materi ini varian baru. Kemudian juga kita baru kenal. Dan apa namanya, setiap hari itu kita harus update. Belum tentu yang saya sampaikan hari ini itu besok bisa sama. Banyak berita-berita juga yang dibantah oleh Kemenkes sendiri. Kemudian ada yang mengatakan WHO mengatakan begini, Kemenkes sendiri membantah gitu ya. Jadi memang beritanya agak-agak apa namanya, agak-agak simpang siur. Tapi nggak apa-apa saya coba aja. Mudah-mudahan dapat mewakili berita dengan jurnal-jurnal atau jurnal-jurnal sih belum ada ya. Dari dokter-dokter paru yang ada di Jakarta. Ini saya ambil memang dari dokter paru sih sebenarnya. Dari infeksi nosokomial sendiri di rumah sakit saya ambil materinya. mudah-mudahan bisa dapat dipahamin. Ini banyak saya potong sebenarnya. Long COVID itu materinya ada materi sendiri sebenarnya teman-teman semua. Jadi 2-6 minggu masa recovery, masa pemulihan ternyata di setelah itu ada lagi apa namanya keluhan-keluhan. tapi enggak saya berikan malam ini karena terbatas juga waktunya dan saya juga enggak semua berikan share materi itu hanya terbatas untuk kita mengenal varian delta, gejala, dan potensi penularannya saja di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahamin karena saya sendiri agak sulit memahaminnya. mutasi SARS-CoV-2. SARS itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama SARS. SARS itu sebenarnya nama awamnya dia infeksi pernafasan akut. Sefer Akut Respiratory Syndrome. Tapi ini jenisnya adalah COVID-19. tipe dari virus itu dengan seiring berjalanan waktu virus itu bermutasi dan ini adalah kejadian normal pada karakteristiknya virus. Setiap dia bermutasi itu akan terjadi variasi baru. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya VOC. Apa itu VOC? VOC itu ketika variasi yang terbentuk meningkatkan risiko terhadap manusia baik mengenai transmisi virulensi dan efektivitas tata laksana serta vaksin maka dia disebut varian of concern. Nah untuk delta ini kita sebut dengan VOC bukan Belanda ya tapi varian of concern. Ini varian delta ada dan ada sebelumnya turunannya dia ini turunan dari varian kapa. Varian kapa ini terjadi di India juga tapi nanti kita akan bahas. Kenapa dia disebut varian of concern? Karena transmisinya ternyata diduga itu cepat sekali menyebar. Bahkan di Indonesia sendiri ada yang mengatakan tiga kali lebih cepat kemudian ada juga yang mengatakan 10 kali lebih cepat ada bahkan kemarin saya dengar berita itu ada 60 kali lebih cepat. Maka varian delta ini sangat berbahayanya pada transmisinya. Dugaan baru. Perlu diperhatikan bahwa semakin banyak infeksi pada populasi sebuah populasi maka kemungkinan mutasi virus akan semakin meningkat. contoh di berbagai negara terjadi mutasi karena memang kemungkinan mutasinya itu pada populasi yang terpapar itu dia akan terus bervariasi sekarang kita coba ke India karena delta ini disebut negara India varian baru dari India next nah varian B1617 ini kodenya sebelumnya mohon maaf nah ini varian B1617 nah kenapa saya enggak sebutkan angka di belakangnya dia sebenarnya ada dua varian di India ini varian yang pertama adalah varian B16171 yang kita sebut dengan kapa tadi yang kedua adalah varian B16172 yang disebut dengan delta yang sekarang teman-teman kenal bahkan sekarang ada delta plus yang nama lainnya itu adalah ay.1 ya ini yang perlu kita bahas hari ini varian ini nah varian dengan mutasi ini diduga menjadi penyebab terjadinya pelonjakan kasus di India ini baru diduga tapi memang nyatanya di India itu melonjak kasusnya nah pertama kali dideteksi di India akhir tahun 2020-an dan cepat menyebar ke negara lain ternyata juga ditemukan di negara lain seperti di Inggris ditemukan itu menurut WHO varian ini menjadi varian dominan secara global karena peningkatan transmisinya sangat cepat dia bertransmisi maka dia dominan dia penyebarannya nah untuk sebelumnya itu kan ada alpha ya alpha kemudian beta sampai ke delta ini banyak sebenarnya variannya karena mutasi itu tadi nah di India sendiri memiliki dua mutasi sebenarnya yang ditemukan juga di Inggris yang kodenya itu adalah E484K ini sebenarnya hanya pengetahuan teman-teman ditemukan juga di India sama L452R ini sebenarnya apa namanya di tengah 484 itu adalah kode kode wilayah negara di peta kemudian kalau E itu karena dia itu dicoba berhubungan dengan asam amino kemudian hasilnya itu adalah keynya itu hanya pengetahuan aja buat teman-teman kalau ada kode-kode seperti ini kalau misalnya B117 misalnya itu kode yang diberikan misalnya di Inggris misalnya variannya varian alpha kalau di India varian delta itu sebenarnya menghilangkan stigma saja stigma suatu negara jadi dia diberikan nama alfabetnya Yunani alfa beta delta gitu ya gamma gitu nah itu hanya sekedar pengetahuan aja sebenarnya nah sekarang ini ada gejala yang dilaporkan gejala yang dilaporkan pada saat ini adalah sakit kepala sakit tenggorokan pilek batuk demam juga bisa terjadi pada varian ini pada demam tapi beberapa orang ada yang gak demam kalau ditemukan nah gini jadi teman-teman ini kurang rasa bau bau sama rasa sama bau indera penciuman sama rasa itu belum saya masukin itu termasuk salah satu sebenarnya banyak ada diare ada mual ada muntah ada rasa gak enak gitu ya mungkin nanti Dita bisa sharing tapi yang paling sering paling sering muncul pada kasus ini adalah awalnya dia itu piler piler kemudian batuk kemudian baru hilang rasa pada hari ketiga hari kedua ketiga itu hilang rasa nah pada kasus ini anehnya teman-teman karena dia bermutasi dia itu tadi yang saya bilang pada kapa ini kan oleh WHO varian kapa ini oleh WHO itu disebutkan ada indikasi itu mempengaruhi penularan sama kepekaan alat tes kalau teman-teman pernah dengar oh yang varian delta ini udah tidak terdeteksi oleh PCR ya kan ada yang pernah dengar gitu gak ini sebenarnya pada kasus-kasus awal yang saya temukan pada dia udah mulai gejala awal misalnya dia mulai batuk gitu ya itu kalau dia di PCR memang negatif tetapi pada hari kedua ketiga tuh mulai ketiga tuh hilang rasa tuh di PCR ulang dia jadi positif ketika dia bergejala kalau dulu kan kasusnya beda ya kalau dulu kasusnya itu begitu ada gejala di PCR positif dia nah pada kasus ini agak berbeda memang beberapa ditemukan berbeda ya tapi saya gak tau itu variannya delta atau enggak karena kan biomolekuler yang teliti itu ya dari Edgman kalau dari sini tuh tapi memang anehnya beberapa pasien itu seperti itu ya gejalanya nah pada hilang rasa pada hilang rasa itu kalau misalnya beberapa pasien itu saya kasih gula itu gak merasakan manis gitu ya tapi pada madu dia masih bisa merasakan beberapa pasien bisa merasakan karena saya suka kalau misalnya di ruang perawatan itu Pak coba coba rasakan ini deh coba rasakan ini iya memang hilang rasa dia mengaku itu tapi ketika dikasih madu ada yang merasa madunya gitu jadi ada perbedaan sih ada masih apakah madu itu terbuat dari fructosa ya ada kandungan fructosa yang gula paling manis itu saya juga kurang paham apa karena itu karena ini baru dugaan-dugaan aja sih sebenarnya gitu apa lagi ya itu ya jadi lanjut nah sebelumnya nah ini ya teman-teman ya gambar ini menunjukkan bahwa pada Desember 2020 itu ditemukan di Brazil kemudian dia di Afrika ditemukan dan di UK sendiri ditemukan di September 2020 nah di Indonesia sendiri ini dari data Kemenkes per 20 Juni 2021 itu ada 160 kasus COVID-19 varian Delta dan kita turut sedih sekali sampai hari ini itu terus berkembang artinya rumah sakit IGD itu sudah kewalahan kalau teman-teman itu di rumah mungkin atau di jalan itu tidak berasa tetapi kalau rumah sakit udah kayak pasar rumah sakit kalau di berita kita lihat itu di Bekasi daerah Bekasi kemudian di daerah Jakarta itu udah sampai bikin tenda-tenda bahkan pada mangan sendiri Wisma Atletnya sudah buka bahkan buka lagi yang baru gitu ya saking penuhnya dan beberapa teman-teman saya di Kemayoran itu istirahat itu agak susah karena memang bunyi ambulan itu setiap menit itu ada dan ini fakta gitu dan kami berharap bahwa ini bisa dihentikan dengan prokes ya teman-teman apa namanya kita berharap itu disini teman-teman menjadi peloper untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya untuk menghentikan ini gitu kasihan teman-teman kita udah mulai ada yang terpapar gitu di tempat saya sudah mulai ada lima dokter yang terpapar gitu dua perawat yang udah mulai gitu jadi kita berharap sekali bahwa edukasi ini sampai gitu bahwa benar-benar ini terjadi next deh nah apakah apakah varian B1 617 1 atau yang 2 turunannya itu tadi yang delta ya itu lebih menular nah ini yang tadi yang ditanyakan belum ada cukup data yang menunjang bahwa hal itu tersebut terjadi pada varian B1 617 sebenarnya seperti itu tetapi banyak ditemukan gitu karena ini masih masih berkembang terus untuk untuk apa namanya untuk mencari sebuah data akurat itu agak sulit gitu ini saya ambil dari himpunan dokter paru nih kalau yang ini kemudian varian ini juga memiliki tiga varian turunan nah itu tadi saya bilang dari India ini B1 6171 B1 6172 yang delta ya B1 6171 ini yang kapa B1 617 titik 2 ini yang delta nah ada lagi B1 617 titik 3 yang belum diketahui implikasinya itulah virus virus itu selalu berkembang dia selalu bermutasi maka kita itu kejar-kejaran sebenarnya sama virus nah apakah varian ini juga membuat vaksin kurang efektif kurang efektif dari beberapa orang itu ada yang terpapar memang ada yang bahkan ada kalau kita vaksin sebulan itu ada yang memerisakan titernya 2 bulan itu ada yang memerisakan titernya titernya itu ada ada yang 20 titer itu apa ya kadar imunnya jumlah kadar imunnya gampangnya bahasa awamnya nah itu ada 20 ada yang 400 bahkan 400 yang titer yang 400 seorang dokter di tempat saya itu 2 minggu lagi dia terpapar justru ada yang 20 biasa-biasa aja dia gitu mungkin dia prokes tak prokes semua itu tidak ada yang menjamin sebenarnya benar kata dokter Melio tadi bahwa vaksin itu tidak bisa dijadikan kebanggaan gitu kita udah vaksin kemudian kita lepas prokes akan tetapi efeknya di varian B1 617 tadi juga belum diketahui hal ini juga belum dapat terbukti karena pada saat di India itu yang divaksin itu belum banyak jadi dia nggak sempat untuk meneliti apakah varian apakah yang sudah divaksin ini di India dia motility tadinya berefek gitu terhadap B1 617 dia tidak cukup untuk mengadakan sampel penelitiannya karena yang divaksin belum hanya mencapai 10% doang gitu bahkan sekarang banyak dipalsukan itunya apa namanya vaksinnya di India next nah harusnya kita itu belajar dari India ya meskipun banyak yang menyalahkan adanya varian baru di India yang menyebabkan pelonjakan kasus baru COVID-19 akan tetapi kita perlu memikirkan kemungkinan penyebab lain artinya begini teman-teman semua kita tidak bisa menyalahkan oh ini karena varian menyebarnya ini karena varian dari India nih nggak bisa seperti itu juga karena memang bisa jadi kita abai prokes pertama yang tadinya kita standarnya minimal 3M lah kita sekarang udah menjadi 5M atau memang 3T kita yang kurang kesadaran kita untuk memerisahkan diri itu kurang bisa jadi seperti itu atau memang kita tuh terlalu terlena dengan adanya kendor ketat PPKM atau PSBB yang ada itu juga bisa menjadi kemungkinan kemungkinan karena menurut orang menurut orang varian baru ini bisa menular lewat papasan misalnya itu bisa terjadi karena saya udah prokes ketat kok saya sudah 3M saya sudah 5M tapi yang teman-teman perlu ketahui bahwa seseorang terpapar dan mohon maaf banget seseorang terpapar itu pasti ada kendor disitunya di 3M 5M nya gitu ya karena kalau saya perhatikan ketika nakes itu dia sekarang ini nih nakes itu sekarang di IGD ini kami ini kapasitasnya 17 sebenarnya penuh tapi pasien itu membludak jadi 30 lebih gitu ya nah 30 ini pasien covid semua teman-teman nakes ini prokesnya dia ketat gitu sampai hari ini artinya mereka masih aman gitu berarti kan di prokesnya ini memang harus digalakkan gitu ya jadi kendor sedikit terpapar gitu deh intinya seperti itu ada ke kendoran disitu nah di kendor disitu perlu teman-teman ketahui ada titik lengah namanya titik lengahnya itu misalnya gini orang seseorang ke kondangan begitu dia ke kondangan dia makan otomatis pasti dia lepas masker pada saat makan dia ngobrol misalnya ingat pada saat ngobrol itulah titik lengah kita untuk gampang terpaparnya yang kedua misalnya merokok bareng merokok nggak mungkin pakai masker kan pasti mereka lepas nah itulah titik lengahnya yang ketiga adalah foto bersama misalnya foto bersama agar kelihatan wajah udah nggak mungkin kan lengah-lengah banget sebanyak itu itulah titik lengah titik lengah pada saat kita bareng gitu ya diperbolehkan misalnya acara kondang atau segala macam itu yang membuat kita gampang terpapar nah itulah penyebab lainnya ya kemungkinan penyebab lainnya di India banyak dilakukan kumpul pada waktu itu kumpul masa sejak Maret dan April baik dalam bentuk kampanye politik pertandingan kriket dengan hanya sedikit penonton yang menggunakan masker hingga festival keagaman kumala kemarin itu yang dihadiri jutaan orang itulah jadi penyebabnya harusnya kita belajar dari situ gitu ya kita tidak boleh kumpul Dinan mohon maaf waktunya udah habis oh yaudah oke oke kalau gitu aku percepat aja ya sorry berikutnya adalah kita kegiatan keagamaan seperti Haji Saudara Bia Prea Tahun Baru Cina dia itu melakukan pembatasan nah tidak sesignifikan dibandingkan dengan kumela tapi mereka lebih aman gitu ya nah berikutnya adalah Indonesia harus belajar dari India dengan bersama-sama membatasi diri untuk berkumpul menjelang salah satu acara keagamaan terbesar sebentar lagi kita mau ada idul kurban maka batasi diri 5M tadi ya membatasi diri kemudian pokoknya 5M lah teman-teman baca sendiri lanjut deh nah poin disini adalah kuncinya mutasi merupakan kejahat normal pada virus nah variasi ini terus dalam penelitian ya kemudian hal yang dapat dilakukan tetap menggalakkan upaya preventifnya ya untuk mengurangi transisi 5M dan 3T mencuci tangan menjaga jarak memakai masker menjauh kerumunan membatasi mobilitas kemudian ada testing tracing treatment itu terus digalakkan serta meningkatkan imunitas kita next nah kesimpulannya adalah mutasi merupakan kejahat normal pada virus maka berhati-hatilah terhadap kerumunan gitu kemudian semakin banyak penularan pada suatu populasi kemungkinan mutasi virus semakin meningkat nah kemudian sangat penting untuk tetap melaksanakan 5M, 3T dan vaksinasi serta menjaga imunitas tubuh sebagai upaya kita mencegah terjadinya terinfeksi COVID-19 ini oke itu aja mungkin dari saya kurang lebihnya teman-teman mohon maaf kalau misalnya burbu dan tidak difahamin kita sama-sama belajar saya kembalikan kepada murdator terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Dinan untuk materinya yang sangat padat jadi kita banyak belajar juga ya oke Cid gimana Cid kita karena kan tadi ada berita ya dari dokter Melati ya iya nih jadi kita lanjut aja kali ya iya soalnya juga udah ya mungkin kan gak bisa pada sampai malam juga sih benar biar semuanya bisa dapet ilmunya gitu jadi lanjut aja ya Cid ya boleh Bu Ayi sama Bu Maya ready ya abis ini ya Ayi dulu apa Maya dulu nih Ayi dulu oke soalnya mau kedengaran gak siap kedengaran kedengaran yuk fokus nih fokus yuk langsung fokus 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 oke siap Melio udah siap dipin yuk dipin oke Melio udah katakan Melio Imeng dibantu ya sharing screennya Ayi yes sebentar ya lagi proses teman-teman yang lain mungkin bisa di mute ya ini sementara boleh jawab pertanyaan Duri ya bedanya Sinovac sama apa AstraZeneca siap langsung gimana Mel oke jadi dua-duanya kan sama-sama vaksin ya dua-duanya sama-sama vaksin terus bedanya kalau AstraZeneca itu dia jelas kok jelas ya oke kalau AstraZeneca itu dia dari bahannya itu dari adenovirus pektor simpanse ya dari simpanse nah dia itu dia apa bisa mengindus atau bisa merangsang pembentukan spek protein antibody di dalam tubuh kita itu yang mirip seperti SARS-CoV-2 apa CoV-2 kemudian kalau Sinovac dia adalah virus yang sudah dimatikan jadi kalau yang AstraZeneca itu apa ya adenovirusnya tapi tidak mungkin tidak mungkin orang yang divaksin dengan AstraZeneca itu terinspeksi dengan COVID-19 kemudian bedanya lagi pemberiannya itu kan dua kali vaksin ya kalau misalnya Sinovac dia selang waktunya 28 hari untuk bisa dapat vaksin kedua kemudian kalau AstraZeneca itu dia bisa 8-12 minggu biasanya sih diambil 8 minggu setelah vaksin yang pertama seperti itu kalau misalnya efektivitasnya itu mirip-mirip aja sih kalau misalnya yang saya baca itu Sinovac mungkin sekitar 60% kemudian AstraZeneca itu 67% sebenarnya yang lebih bagus itu ya kan tadi sih yang sempat diskusi juga tuh sama Nisa itu yang lebih bagus sebenarnya Pfizer sama Moderna cuman kan dua vaksin itu kan belum masuk di Indonesia ya karena kan susah ya pastinya udah kadung di pasen nama negara-negara yang lebih banyak uangnya lah istilahnya seperti itu itu sih yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan antara Sinovac sama AstraZeneca kalau misalnya ada yang teman-teman dari NAKAS bisa tolong ditambahkan kalau memang penjelasan saya ada yang kurang terima kasih itu ada tambahan ya nanya apakah ada yang berasal dari babi enggak sih ya vaksin kita udah halal semua ya dari MUI harusnya sih halal semua ya karena dari MUI ya memang sih ada beberapa berita yang dari babi ini apa segala macam tapi kalau misalnya udah lewat MUI dan balai POM harusnya enggak ya itu karena setauku sih kalau MUI atau badan POM itu mereka punya apa ya semacam bukan klausa ya jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya darurat itu mereka mengizinkan gitu loh boleh kalau enggak salah MUI itu ada ada klausa itu tergantung keadaan karena belum ada belum ada sumber obat lain yang mungkin lebih halal gitu ya walaupun sebenarnya vaksin pun yang aku tahu walaupun ada babi itu bukan babinya masuk gitu ya jadi dia bersinggungan dengan apa ya materi genetiknya gitu loh karena tapi kan itu dicuci berkali-kali sampai akhirnya ya itu istilah aja sih dicuci itu tapi secara secara biomolekular itu enggak sudah tidak mengandung bukan berarti ada tidak mengandung babi gitu oke langsung mungkin segitu dulu ya nanti kalau untuk ada pertanyaan lebih lanjut nanti di akhir sesi aja karena kita sekarang mau dengerin materi tentang farmasinya ya oke Bu Ayy dan Bu Maya iya terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua jadi mungkin kali ini kita akan coba mengenal obat atau suplemen yang biasa digunakan dalam terapi COVID-19 mungkin ini bagi dua dengan apotekan Maya rekan sejawat saya nanti akan membahas hoax yang mungkin sering kita dengar sementara ini kita kenal dulu obat-obatan apa yang biasanya diberikan untuk pasien COVID-19 oke mungkin bisa next slide oke jadi sampai kali ini memang kelihatan masih terus diupayakan ya karena memang belum ditemukan obat yang khusus untuk mengobati COVID-19 yang penyebabnya karena virus yang merupakan self-limited disease artinya virus itu akan mati sendiri dengan adanya sistem kekepalan tubuh kita jadi obat-obat yang sekarang ini diberikan tujuannya memang selain untuk meningkatkan sistem imun juga untuk mencegah replikasi atau berkembang biaknya virus yang menjadi lebih banyak lagi yang akan memperparah dari penyakit itu sendiri dan juga untuk mengurangi atau mengobati gejala-gejala yang timbul nah obat-obat apa saja sih yang sering digunakan untuk terapi COVID-19 yang pertama antivirus antivirus ini ya tadi tujuannya untuk mencegah replikasi mencegah mereka berkembang biak lebih banyak lagi obat-obat ini ada yang bisa diminum oral seperti tablet kemudian ada juga yang berupa suntikan atau injeksi contohnya osafir terus pavir pirafir atau yang nama brandnya Afigan kemudian ada juga sebut next eh preview slide sorry ini bukan ini ya ayy kemute ayy kemute maaf ya ini permintaan Bapak Yoyo katanya semuanya harus di mute ayy kemute juga kasihan ngomong terus dari tadi oke jadi tadi sampai di mana ya sel tamifir vaksir reaktir dan remdesivir ini contoh-contoh obat antivirus eh kemudian yang kedua antibiotik eh kenapa juga diberikan antibiotik jadi eh karena adanya sistem imun kita yang menurun eh ditakutkan juga akan ada infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri jadi dengan menurun sistem imun kita bisa jadi ada bakteri yang dapat menginfeksi oleh karena itu juga dokter kadang menambahkan antibiotik contohnya misalnya misalnya azitromisin kemudian obat-obat yang diberikan juga lainnya adalah anti-inflammasi atau anti-radang karena gejala-gejala untuk COVID-19 ini banyak yang berupa penemoni penemoni atau seperti radang paruh yang obat-obatannya nanti jadinya juga ada obat anti-inflammasi yang tampil radang seperti desa metason nah desa metason ini juga harusnya memang tidak dijual bebas ya cuman mulai marak yang mencari atau membeli secara bebas di apotek bisa dibilang juga obat dewa obat segala macam lah obat nyeri obat radang kemudian yang yang saat ini mulai langkah juga adalah aktemra yang nama generiknya tosilizumab ini awalnya adalah obat radang sendi digunakan sekarang sebagai obat COVID-19 dan biasanya ini juga untuk pasien-pasien yang sudah dalam kondisi cukup parah di ICU seperti itu kemudian obat-obatan lain diberikan juga sesuai gejala misalnya pasien demam bisa diberikan paracetamol kemudian jika ada batuk bisa diberikan obat ambroxol atau asetilocysteine sebagai pengecedaknya bila ada gejala pilek diberikan paracetamol dan apabila sesak diberikan obat melalui inhalasi atau nebulizer next kemudian suplemen vitamin yang dapat menunjang dalam terapi COVID-19 mungkin kita sudah sering dengar ini juga bisa untuk preventif atau untuk mencegahan yang pertama vitamin C vitamin C-nya ini biasanya diberikan busis tinggi kenapa vitamin C-nya harus diberikan dari luar atau ditambahkan karena vitamin C-nya ini tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita bikinnya yaitu meningkatkan daya dengan batas maksimal pemberian dosisnya adalah 100 mg atau 1 gram per hari jadi kalau teman-teman minum satu tablet ever fashion CDR itu sebenarnya sudah sangat cukup ya tidak perlu lagi nanti ditambah lagi isep-isep vitamin vitamin atau ditambah lagi suplemen yang lain itu sudah sangat cukup kemudian apabila berlebihan efeknya apa efeknya yang sering muncul adalah kegangguan pencernaan kita bisa diare mual keram perut mungkin teman-teman yang punya riway sakit kumah atau sakit lambung itu juga akan sangat terasa kalau misalnya kita minum vitamin vitamin C-nya dosis yang tinggi jadi saat ini juga sudah aman untuk lambung tidak menyebabkan nyeri lambung kemudian yang kedua vitamin D vitamin D ini diperoleh dari paparan sinar matahari oleh karena itu makanya kita disuruh banyak berjemur karena dengan adanya sinar matahari ini sinar UV ini mencapai kulit yang dimana akan dirubah dari provitamin D oleh tubuh kita menjadi disintesis membentuk vitamin D yang vitamin D ini juga bersumber dari makanan juga ada contohnya dari minyak hati ikan kot salmon ikan tuna yang ikan-ikan dari laut dalam itu banyak vitamin D telur dan lain sebagainya fungsi vitamin D ini selain juga bagi setelah tulang juga berfungsi dalam terapi COVID-19 ini untuk memelihara atau meningkatkan sistem suara air ilang halo ya ya sudah oke oke next kemudian vitamin yang lain lanjut vitamin E nah ini fungsi utamanya dia sebagai antioksidan kalau di makanan banyak terkandung di toge bayang kacang-kacangan glukoli untuk dosis maksimalnya bisa 400 ayu per hari terus selanjutnya ada probiotik probiotik itu apa sih sebenarnya probiotik itu adalah bakteri baik yang fungsinya untuk memelihara saluran pencernaan kita dan kalau saluran pencernaan kita ini baik kaitannya juga dengan sistem imun kita yang juga akan meningkat contoh-contoh dari probiotik adalah octobacillus mungkin salah satu gejala dari COVID-19 yang banyak timbul itu juga diare ya makanya probiotik ini juga penting diberikan kemudian yang juga penting yaitu adalah zinc zinc ini merupakan mineral yang fungsinya penting dalam metabolisme tubuh kita yang juga nantinya berfungsi untuk meningkatkan sistem imun untuk dosis maksimalnya 30 mg per hari oke selanjut jadi kesimpulan kita tetap harus bijak dalam menggunakan obat-obat dan suplemen kemudian jika ada pertanyaan kita dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker apotek mungkin saat kita membeli vitamin kita bisa tanya-tanya langsung dengan apotekernya obat-obat mana yang baik dan cocok untuk kita dan jangan juga kita membeli obat-obat keras yang tanpa resep dokter karena obat-obat ini harus ada pemantauan atau harus memang diresepkan oleh dokter yang memang tahu betul kondisi kita atau kondisi penyakit kita seperti apa mungkin itu saja gak usah nomor telepon ya udah ada di WA mungkin selanjutnya bisa ditambahkan dari dekan saya potekermaya silahkan oke terima kasih Ayi selamat malam teman-teman semua kalau tadi Ayi sudah bicara secara teori mungkin saya akan lebih banyak bicara secara praktek karena kebetulan saya berpraktek di apotek jadi bertemu langsung dengan pasien-pasien di apotek Mbak Melinda Cie powerpoint-nya PPT-nya oke bentar ya iya jadi memang banyak sekali teman-teman ya berita-berita simpang siur yang beredar mengenai obat-obatan covid kalau mungkin teman-teman pasti juga pernah ngerasain ketika kapotek itu bertanya-tanya Mbak ini obat apa sih yang untuk covid untuk mencegahan dan segala macam tolong lebih berhati-hati dalam memberikan dan mencari informasi dan untuk menerima informasi tersebut karena banyak yang tidak benar ya teman-teman dan juga banyak juga beberapa obat itu sudah ditarik karena lebih banyak apa ya resikonya ketimbang manfaatnya oke powerpoint-nya belum ya apa ya susu lagi manusia ada cembil ini ini abang ngapain enggak 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 ada enggak enggak astag enggak ada orangnya di sana di orangnya makan kue enggak usah menggulang enggak ada orangnya kamu dimakan bulanya aja enggak suka enggak ada sinetron sedikit kayaknya lu masih ngomong pula tidur maya diunmute powerpoint-nya belum ya oh iya sebentar oke sambil menunggu powerpoint akan coba saya jawab dulu pertanyaan dari saudara didi tentang terapi minum minyak kayu putih ya didi ya oke kalau saya sebagai seorang protaker tidak menyarankan untuk minum minyak kayu putih ya didi karena kayu putih itu apalagi dalam bentuk minyak kayu putih yang kita pakai sekarang dia pasti sudah tidak murni hanya minyak kayu putih saja maksud saya tidak murni dari kayu putih saja tapi juga ada campuran dari sancar lainnya yang tentunya mestinya akan ada efek yang berbahaya bagi tubuh dan sebagaimana kita ketahui kayu putih sendiri itu lebih bermanfaat bila dia digunakan untuk obat luar dalam artian seperti untuk dihisap dan dioles saja jadi tidak disarankan untuk diminum oke korupainnya sudah ada belum ya dibeli gak apa-apa ya diminum jangan ya dihirup-hirup aja dihirup-hirup aja sama dioles dibeli di apotek gak apa-apa boleh di apotek saya juga boleh itu maksudnya kecet ini tuh malah ada mitosnya yang dioleskan di batang rokok tapi kan dihirup ya tetap dihirupkan ya tapi kan jadinya gak enak rokoknya itu mungkin salah satu terapi untuk menghentikan rokok juga karena kan covid itu menyerangnya ke saluran penapasar ya terus dengan kita merokok otomatis kan paru-paru kita akan mengalami penurunan fungsi jadi itu ya fungsinya mungkin juga untuk itu oke ini saya sedikit lebih lebih ke pemaparan beberapa klarifikasi dari Bepom tentang obat-obat yang digunakan untuk pencegahan covid maupun untuk pengobatan covid ya lanjut oke sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh ibu Ayi bahwa covid-19 ini termasuk jenis sakit yang baru dan sampai saat itu memang belum ada obat yang sudah dinyatakan memiliki indikasi sebagai obat covid jadi tolong hati-hati ini perlu ditekankan bahwa hingga saat ini belum ada obat satupun yang sudah dinyatakan memiliki indikasi sebagai obat covid-19 karena obat-obat yang digunakan saat ini pun itu masih merupakan obat-obat uji coba yang diujikan secara klinis pada manusia untuk menentukan manfaat terbaik dan terbesar dalam mencegah maupun mengobati covid-19 berikutnya oke ini yang lagi rame sekarang ya teman-teman Ivermectin atau patentnya adalah Iverma jadi Ivermectin ini sebenarnya adalah obat yang diindikasikan untuk infeksi kecacingan gampangnya obat sakit cacing lah ya dan Ivermectin ini tidak seperti kombantrin dia termasuk obat keras jadi logonya kalau teman-teman bisa lihat dikemasannya itu ada tanda dot merah dengan huruf K besar yang artinya ini adalah obat keras yang penggunaannya harus menggunakan resep dan harus dibawah pengawasan dokter dan hingga saat ini perusahaan uji klinis yang ada itu datanya masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Ivermectin itu dapat mencegah covid-19 mencegah maupun mengobati ya mencegah dan mengobati oke lanjut tadi kelanjutannya apabila akan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan covid-19 maka harus ada persetujuan dan dibawah pengawasan dokter kenapa karena Ivermectin ini boleh digunakan tanpa indikasi medis yang jelas jadi beli Ivermectin untuk mencegah covid-19 ini sering banget kejadian di biopotik ya sudah positif sudah ada resep dokter tidak hanya untuk pencegahan saja ini tidak akan saya kasih karena apa pasti dia makanya sembarangan padahal Ivermectin bila digunakan dalam jangka waktu yang panjang itu akan mengakibatkan efek samping seperti nyiri otot atau nyiri sendi ruam kulit demam pusing sembelit diarnya mengantuk bahkan sindrom Stephen Johnson mungkin teman-teman pernah tahu ya sindrom Stephen Johnson jadi kulitnya itu dia akan melepuh kemudian bernanah dan mengelupas sekujur tubuh dan itu biasanya bersifat fatal artinya bisa menibulkan kematian aku pernah kena oh iya udah lanjut 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 ya oke lanjut slide berikutnya oke ini tadi ditanya sama siapa tadi ya Lian Hua King Wen Capsule jadi LKC saya biasa cikatnya LKC ini hanya digunakan untuk mengobati gejala simptomatik ya jadi gejala simptomatik itu seperti kalau kita apa namanya flu itu kan gejalanya demam tenggorokan kering batuk jadi bukan untuk pengobatan COVID-19 terus kemudian teman-teman harus memperhatikan bahwa Lian Hua itu ada dua jenis ada Lian Hua Donasi ya dan ada Lian Hua Intra Aris jadi Lian Hua Donasi itu Lian Hua yang masuk ke Indonesia itu melalui rekomendasi Bepong yang direstribusikan melalui kegiatan kegiatan donasi oleh yang paling besar itu Buddha Zuchi Indonesia mungkin pernah dengar teman-teman ya itu yang namanya Lian Hua Donasi sedangkan Lian Hua yang intra Aris adalah Lian Hua yang memiliki sertifikat Bepom dan bisa beredar di Indonesia jadi Lian Hua yang dijenikan itu beredar di Indonesia itu adalah Lian Hua yang diimpor oleh PT Intra Aris cuma satu-satunya aja Lian Hua yang donasi itu sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi itu diadarkan karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya Lian Hua Donasi ini mengandung efedra jadi efedra ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya pada sistem kardiofaskuler dan sistem sarak itu sudah banyak kejadiannya ya oke slide berikutnya ini juga lagi rame hidroksikloroquine dan kloroquine jadi berdasarkan studi klinis untuk penggunaan kedua obat tersebut dalam pengobatan COVID-19 diketahui bahwa sebanyak 28,2% pasien mengalami gangguan ritmo jantung karena ini maka izin penggunaan obat ini untuk pengobatan COVID-19 telah dicabut oleh Bepom jadi tolong jangan dicari-cari lagi ya teman-teman ini berbahaya sekali kalau dipakai sembarangan apalagi ya oke slide berikutnya nah hamsa hamnida gitu aja nanti kalau untuk update info terbaru seputar COVID-19 teman-teman bisa akses webpom.go.id ya disitu ada klarifikasi Bepom tentang obat-obatan tentang vaksin maupun apa namanya tentang informasi-informasi nutrisi yang kemarin rame itu Nestle ya itu juga ada di Bepom ini sebenarnya banyak obat-obat lain yang tidak saya sebutkan disini yang lagi rame misalnya kemarin itu ada hidrooksi kemudian ada deksametason kemudian juga ada beberapa obat hipertensi yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan tapi nanti teman-teman bisa baca di webpom.go.id kemudian untuk info dan mungkin mau order obat boleh ya wl langsung saya 0812 7,029,000 boleh lah ya bakul kan ya terima kasih order peppermint boleh bisa pakai shopping bisa pakai shopping enggak bisa-bisa nanti diatur oke gitu terima kasih ya terima kasih untuk sesi farmasi kali ini sangat mencerahkan ya banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang bisa terjawab bu Cid gimana bu Cid kita lanjut ke waktunya tinggal iya waktunya tinggal 15 menit lagi ya ini jam 9 langsung mati otomatis oh enggak ini unlimited mantap yaudah jadi kayaknya agak santai ya kalau gitu ya karena kan abis ini kita bakal ada sharing session berarti ya iya betul kita ada sharing session jadi udah dapat semua fakt atau faktanya dari teman-teman nakes teman-teman farmasi ibu-ibu bapak-bapak dokter nah sekarang aku sendiri sih terus terang juga lagi redang enak badan gitu makanya tadi terus teman-teman juga ada yang lagi flu terus mungkin lagi ada yang bener sakit apa enggak nih ya gitu coba kita tanya penyintas kita ya ada siapa ini penyintasnya nih yang senyum-senyum Bu Suci Ucen boleh share dikit enggak nih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 kata kamu positif apa mungkin ada gejala-gejala apa sampai akhirnya mutusin apa disweb apa gimana gitu ya terus penyebabnya dari apa terus kemudian kamu ih usaha ikhtiarnya ngapain aja sampai akhirnya Alhamdulillah sembuh pakai yang gak dibolehin Maya sama Ayy tadi penyakit putih pakai obat Cina apa itu namanya Lian Hua itu Lian Hua sempat juga jadi aku kena itu Oktober Oktober tahun lalu jadi dari suamiku suamiku kena di kantor dia IT kan jadi IT ketemu banyak orang dan waktu itu progresnya masih kurang masih bulan Oktober kayaknya masih baru-baru ya masih gak mungkin masih yang varian awal ya iya mungkin gitu terus jadi suamiku tuh ceritanya habis jogging tiba-tiba gak enak badan ngomong gak enak badan minta kerokan gitu ya terus kenapa gitu kan aneh karena suamiku termasuk orang yang jarang sakit dan gak ya jarang ngeluh-ngeluh sakit lah gitu terus beberapa hari sakit mah sakit asam lambung itu kedua dokter dan dua dokter ngasihnya obat asam lambung dia ada demam bisa gak dibilang demam sebenarnya jadi pas dia hari pertama gak enak badan itu dia anget gitu aja dan itu gak besoknya udah enggak besoknya dia udah kerja terus itu kebetulan kan kejadiannya hari minggu waktu dia mulai gak enak badan lalu jadi dia seminggu di rumah karena dua dokter bilang sama lambung kan dikasih apa tuh sukrafat ya sukrafat ya yang buat kayak gitu terus cuma pas hari sabtunya weekend udah seminggu aku khawatir karena dia gak bisa makan karena dia gak bisa makan jadi aku bawa ke rumah sakit dengan pikiran yaudah kita opnama aja dia diinfus gitu kan mikirnya gitu aja sekalinya untuk di opnama dia harus rapit harus rapit reaktif terus di ronsen ber apa namanya berbintik ya apa sih namanya ya gitu lah ya terus ya bercak lalu dia langsung diangkut ke disini disangatak kan semuanya pusatnya ke rumah sakit umum langsung diangkut kesana dengan ambulan dan aku lemes lah di rumah sakit yang suasana itu kan itu terus itu aku karena dulu kita kan kayak lama kan prosesnya cek-cek begitu ya jadi 4 hari kemudian baru aku disuruh PCI oh sorry habis dia kesana Sabtu dia Senin dinyatakan positif baru dinyatakan positif COVID terus aku 3 hari kemudian disuruh apa swab dan aku 5 hari kemudian baru dinyatakan positif itu rupanya mungkin pada saat suamiku di rumah ya dia dia gak batuk batuknya itu terakhir-terakhir pas baru ke rumah sakit itu dia baru batuk sebelumnya ya cuma lemes sakit mah gak ada apa-apa dan terus setelah aku positif aku dinyatakannya COVID ringan jadi di rumah sendirian suamiku COVID berat di di opname jadi yang jadi yang hit parah itu karena harus gak bisa ngapa-ngapain suami di rumah sakit ya yang bikin aku drop gak bisa makan dan itu jadi aku gak bisa sebenarnya aku gak inget aku itu aku apa hilang indera perasa atau apa mungkin aku udah gak mikir karena makan aja udah susah karena mikir suamiku disana napasnya satu-satu gitu yang sampai pakai oksigen yang dan sempat dua hari gak ada kabar gak ada kabar berita walaupun ternyata charger-nya rusak charger-nya rusak tapi Alhamdulillah perawat ada yang bisa bantu ngabarin aku itu super stressnya itu yang bikin aku mungkin tambah drop ya jadi karena waktu itu masih awal-awal jadi kami jumlahnya terakhirnya sebulan baru bisa hidup normal di situ setelah itu jadi suamiku plus dua minggu diopname pulang sampai rumah pisah sama aku karena aku belum kan aku belum selesai dua minggu ku terus pisah pisah kamar tapi aku gak ada simptom yang gimana-gimana sih cuma batuk ringan batuk ringan terus ya apakah emah dan asam lambung itu karena covid gak tau juga karena emang aku bawaannya memang aku emang sakit itu jadi aku gak tau ngebedainnya gimana kalau yang dari suamiku kayak gitu kemarin adikku juga kena adikku satu keluarga adikku satu keluarga suami istri anak dua babysitter ponakan sama pembantu tapi semuanya ringan jadi mereka di hotel aja gitu terus yang aku mau nanya tadi kalian ada yang ngomong yang covid berkepanjangan aku mau nanya juga aku setelah covid kalau asam lambungku naik aku easily batuk sekarang gampang batuk padahal kalau aslinya aku termasuk orang yang jarang sakit flu dan batuk gitu jadi gampang gampang banget jadi batuk jadi gampang flu terus asam lambungku tuh sekarang ya makin parah perasaan sih gampang gampang ketriger gitu gampang ketriger sakit lah saat ini gitu dan yang tadi ada yang nanya kan gimana ngebedain flu karena dari lebaran sampai sekarang aja aku udah dua kali simptom flu flu pilek tapi yang sampai hilang rasa demam dan sebagainya sih memang cuma kan jadi parno ya guys jadi parno aja gitu jadi ya yang pakai masker di rumah dan sebagainya gitu karena udah ngerasain kan kemarin kayak apa gitu aja sih kalau aku pengalaman jadi semua kamu perawatannya di rumah ya Sucih? kalau aku iya karena aku COVID ringan dan aku di rumah emang gak ada siapa-siapa kan emang gak ada siapa-siapa jadi tidak ada yang harus dirhindari gitu makanan order apa segala macam gitu aja oke obatnya gak ada aku di rumah gak ada minum yang obat-obat COVID aku gak ada minum aku cuma minum gak ada cuma minum obat batuk biasa obat mah obat vitamin apa sih namanya imbus ya imbus terus pokoknya menguatkan diri aja menguatkan diri terus yang minyak kayu putih itu tapi bukan minyak kayu putih caplang yang ijo itu bukan aku minyak kayu putih yang pulau guru itu karena pada waktu itu disarankan sama Ustadz Ustadz di Samarinda sempat ada yang ngomong tapi bukan diminum ya cuma dua tetes di lidah terus disorong ke tenggorokan gitu terus ya paling gak memudah pada saat itu saya memudahkan apa kayak melegakan ya melegakan lah gitu melegakan tenggorokan gak minum dicampur air aku gak minum kayak gitu metodenya terus minum-minum obat Cina itu juga yang itu juga sempat minum tapi gak gak banyak gak banyak minum tapi kalau yang obat dari dokter emak aku gak dikasih obat apa-apa juga karena waktu itu yaudah disuruh di rumah aja gitu oke om baru mau nanya apa nih om ini apa namanya ntar ada motor lewat ketepatan hasil antara rapid test kemudian swab atau PCR tuh sebenarnya mana sih sebenarnya yang bisa dipakai sebagai acuan seseorang itu dinyatakan terpapar atau tidak oke waktu itu terakhir Suci ini lagi ya kamu swab lagi ya Suci enggak seru ngelewatin dua minggu seru ngelewatin dua minggu dua minggu plus jangan ngapa-ngapain dulu lah cuma digituin aja sama kayak perawat dari puskesmas kan yang suka ngecek aku lewat WA gitu aja bu gimana ada ada ininya gitu aja jadi oh yaudah bu ditambah beberapa lima harian aja dilihat kayak gitu pada waktu itu kan memang informasi juga masih kurang banget ya kita enggak tahu apa yang kita hadapin gitu ini kira-kira yang bisa jawab siapa nih Om Dinan atau Meliu nih ketepatan antara hasil rapid test dan swab PCR pertanyaan Om Farul eh sama itu aku tadi aku normal enggak sih ini aku masih apa yang kalau asam lambung naik langsung batuk dan sebagainya ini gimana oke Bro Dinan silahkan Bro Dinan dokter Melio yang jawab si Pak aku jawab si Uci jangan dulu lah oke aku jawab si Uci ya silahkan monggo oke Uci untuk Uci yang masih rasakan sekarang kalau misalnya dia asam lambung naik kemudian batuk itu kemungkinan bisa GERD tapi tidak menampil kemungkinan juga ada yang namanya Long COVID ini tadi yang saya mau bahas tapi kepanjangan apakah dimaksud dengan Long COVID Long COVID itu sindrom pasca COVID-19 jadi ada beberapa yang dirasakan seperti pernafasan misalnya nah pada kasus pernafasan itu ada sesak ada batuk kemudian untuk kardiofaskuler atau jantung itu ada nyeri dada gitu kadang masih ada nyeri demam gitu itu masih ada tuh atau ruam tuh itu namanya Long COVID saat ini sih aku belum menemukan belum menemukan pasien yang seperti itu ya maksudnya jadi kemungkinan GERD ya bisa jadi GERD kalau misalnya memang karena gini asam lambung ketika naik kemudian dia itu sampai ke mulut kadang-kadang dia menyentuh pita suara kita di atas itu menyebabkan dia batuk refluxnya asam lambung itu aja mungkin ya aku rasa cukup ya tapi aku dulu gak kayak gitu gitu masalahnya maksudnya aku kan udah dari dulu ya maakut gitu ya itu tapi dulu sebelum COVID gak se-easly gitu gampang segampang itu langsung batuknya gak terus-terusan panjang gitu batuk misalnya aku falat sujud itu tuh langsung kayak ketriger batuk kadang kayak gitu dan memang sekarang aku jadi kater dan sering jadi sering minum obat itu sukrofats itu juga jadinya sekarang karena itu kayak menenangkan perutku gitu loh menenangkan asam lambungku gitu gitu maksudnya dulu gak gitu jadi makanya jadi kayak wondering juga kan ini ini efeknya COVID kemarin atau memang emang kayak biasa aja gitu maksudku ya sebenarnya itu dari farmasi tadi yang ngejelasin harusnya obat-obatan COVID itu ada kayak deksa gitu atau antibiotik tadi itu bisa mencetus menjadi pencetus akutnya lambung kita sih sebenarnya tapi nanti itu bukan saya yang harus menjelaskan tapi dari farmasi sebenarnya cuman kalau untuk COVID sendiri memang ada sindrom pasca COVID-nya tapi saya tidak tahu pasti itu mungkin dokter Melio atau dokter Nisa yang bisa menjelaskan itu itu aja mungkin yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya dan bisa saya jelaskan terima kasih oh iya aku ada satu lagi ya question buat dokter-dokter dan ibu-ibu semua di sini lah ya itu bener gak sih ada yang bilang gini kalau aku light ya maksudnya ringan COVID ringan katanya emang ada potensi untuk jadi agak panjang gitu efeknya tapi kalau yang COVID berat malah kayak udah tuntas ada yang ngomong kayak gitu kan ini Kiki gak ada Kiki gak ada Kiki kan dapet COVID kan bulan Mei tahun lalu beberapa bulan yang lalu pada saat aku tanya dia Kiki aku kalau lambungku sakit aku batuk aku tanya Kiki aku aja sering masih sering kadang-kadang sesek Mei padahal dapetnya Kiki ngomong gitu ke aku gitu dan dia memang waktu itu juga COVID ringan kayak aku kan dia di rumah doang dia di rumah doang di waktu itu nah sedangkan suamiku yang 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 jujur aja sudah di ujung-ujung kita udah takut banget lah gitu takut lewat lah gitu itu suamiku mana sekarang kayak gak ada efek sisanya gitu gak ada efek sisanya yang sebenarnya dia kayaknya ya biasa aja gak ada batuk-batuk atau dan lain-lain gak ada gak ada pertanda kayak gitu sampai sekarang aku aku juga nanya papa ada gak sisanya gitu gak ada yang apa benar gak sih kalau COVID ringan ada posibilitinya mungkin jadi long COVID gitu gitu aja silahkan siapa yang bisa jawab Dr. Melio Dr. Melio aku coba ya sepengetahuan sebenarnya sih kalau yang namanya long COVID itu memang yang namanya juga kan COVID ini penyakit yang baru jadi penelitiannya pasti akan terus berjalan tetapi kalau misalnya untuk yang literatur apakah yang COVID ringan itu lebih besar resikonya untuk menjadi long COVID kayaknya itu apa ya maksudnya hanya baru berdasarkan testimoni dan itu kan gak bisa kita jadikan patokan gitu karena beberapa yang berat ya mungkin dia tidak tidak long COVID tapi ada yang sampai si talking storm itu kan bahkan lebih berat daripada apa namanya gejala sisa long COVID itu gitu dan ada juga yang gejalanya berat ya setelahnya juga ibaratnya kapasitas parunya itu jadi menurun gitu itu kan memang masing-masing orang masing-masing orang kasusnya per kasus itu beda dan kembali lagi ke tubuh orang masing-masing itu kan beda ya maksudnya berdasarkan dari satu orang aja tuh misalnya masih dalam masih saudara aja kan bisa beda tuh entah dari segi imunitasnya dari segi penyakit yang sebelumnya pernah dia derita itu jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi tapi kalau aku pikir sih tidak selamanya COVID ringan itu pasti selalu ada gejala long COVID dan sebaliknya bukan berarti juga yang COVID-nya berat pasti tidak akan merasakan long COVID enggak juga sih gitu jadi berbeda-beda gitu kasus per kasus sih terus itu aja ya long COVID aja kan asam lambung asam lambung batuk jadi kemungkinan gert ya guys ya aku sih setuju dengan Dinan gitu tapi memang apa ya yang namanya COVID itu kan virusnya memang reseptornya salah satunya ada di saluran cerna jadi makanya kenapa banyak juga yang keluhan awalnya itu bukan batuk tilak malah diare gitu jadi ibaratnya saluran cerna itu juga jadi sasarannya virus ini gitu jadi ya memang benar bisa jadi kemungkinannya itu ya sekarang gertnya yang jadi sering kambuh jadi karena kalau misalnya asam lambung sampai naik kan bisa sampai ke area tenggorokan dan itu jadi ya jadi menimbulkan reaksi batuk itu atau ya yang itu tadi kata Dinan apa namanya ya ibaratnya ini long COVIDnya suci gitu ya itu perlu di apa ya perlu dilihat lagi sih ke depannya kalau misalnya nah nggak menampik juga karena virus COVID ini bisa menyerang saluran cerna juga akhirnya dia malah meningkatkan asam lambung itu sendiri dan akhirnya berujungnya jadi gert gitu loh jadi masih apa ya berkaitan gitu gitu sih ya mungkin yang lain bisa menambahkan oke oke semakin malam ternyata ada yang mau nambahin Melio mau nambahin oke ini sebagai tambahan ya penjelasannya Dinan sama Nisa udah 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 on the spot ini saya tambahkan jadi saya pernah ikut apa ya aku tuh pernah ikut webinar ID di pas ngebahas soal covid jadi kalau kita kena covid itu dia setelah kita sembuh itu efek damaging ke bagian tubuh kita yang paling banyak jumlah virus covidnya itu bakalan rusak gitu loh dan untuk penyembuhannya itu bisa lama makanya kalau ternyata kita udah pernah terinfeksi covid terus ntar bakalan kena lagi itu masih bisa dan biasanya dan biasanya ini ini baru informasi yang didapat cuman kan ya itu balik lagi tiap orang kan respon tubuhnya kan berbeda-beda ya dalam hal penyembuhan seperti itu kalau kita kena kedua kali itu hasilnya bakal lebih parah gitu loh jadi makanya kalau misalnya dia ternyata kena covid dan kuman covidnya itu ternyata lebih banyak itu kan kuman covid kan bisa dimana-mana ya bisa di saluran nafas bisa di daerah hidung tenggorokan kemudian saluran percanaan kemudian di otak dimanapun bisa dia cuman emang yang paling banyak emang di tenggorokan sama di hidung ya saluran perawasan atas makanya kenapa sih rapid antigen sama sama apa PCR itu caranya harus swab seperti itu karena memang diakini bahwa virus covid itu paling banyak bercokolnya di situ gitu loh jadi dari suci itu ya itu jadi mungkin waktu saat kamu kena infeksi covid itu terbanyaknya itu virusnya ada di saluran percanaan makanya begitu kamu sembuh efeknya masih di situ di daerah saluran percanaan masih masih ada jadi makanya gampang-gampang naik asam lambungnya gitu kan kalau lambung itu kan dia kan ada valve-nya ya dari tenggorokan ke lambung nah itu dia mungkin buka tutupnya udah gak terlalu bagus karena kena covid itu gitu seperti itu tapi ya tidak menutupkan mungkin itu akan pulih tapi mungkin akan lama seperti itu nah jadi ini nyambung ke ya itu jadi efeknya jadi gerd itu seperti itu karena reflux atau balik asam lambungnya naikkan ke kemana ke ini ya ke naik ke atas ya ke tenggorokan ya dan asam lambung itu kalau misalnya kita ibaratkan teman-teman pernah gak tau yang namanya fixal pembersih pembersih kamar mandi fixal bayangin aja itu kalau kena tangan kalian kayak mana pernah gak asam lambung itu kayak gitu asam lambung itu kayak gitu jadi bayangin aja apa jadi gini asam lambung itu maaf ya jadi agak kedokteran sedikit ya Nisa Dinan teman-teman nakas yang lain mohon maaf biar-biar jelasnya biar agak gampang aja jadi di lambung itu apa ya selnya strukturnya itu beda sama yang di tenggorokan jadi kalau dia si asam lambung naik atau kena ke bagian tubuh lain yang selnya tidak sekuat lambung itu bakalan teriritasi dia korosif lah istilahnya korosif jadi makanya sensasinya jadi itu kalau kena terus kepaparan terus sama asam lambung itu bisa luka itu jadi kalau dia naik terus ke tenggorokan-tengorokan jadi sensasinya apa sensasinya batuk gitu jadi pasti sensasinya batuk kenapa atau apa tenggorokan jadi teriritasi gitu loh kan batuk itu kan refleks ya refleks ya jadi jadi seperti itu ininya apa cara kerjanya nah mungkin pada saat kena covid itu ya itu di saluran pencerahanmu itu juga mengandung banyak kuman covidnya makanya disitu ada damaging juga disitu dan pemulihannya mungkin agak lama seperti itu oke Mel sebelumnya Mel maksudnya sebelum kita berlanjut sama pembicara yang lain karena aku kasihan juga nih sama yang di daerah Kalimantan udah jam 10 ya yang punya anak ya aku juga di Kalimantan soalnya oh iya bener ini anak Mel kalau gue enggak balik sama pertanyaan Panjul deh sebelum nanti kita mau ngebahas sama ada satu yang lagi isoman nih kira-kira mana yang lebih efektif nih Mel antara PCR sama swab nih ketepatannya mana yang lebih efektif ya makanya kenapa sih ini antibody kan hasilnya kan reaktif sama non-reaktif ya karena kan dia biasanya besar antigen itu positif dan negatif PCR itu kalau misalnya negatif sama positif ya aku belum pernah PCR sih teman-teman ada yang bisa nambahin oke teman-teman PCR sama swab mungkin harus diperjelas dulu ya pertanyaannya ini maksudnya apa nih PCR dengan antigen atau swab PCR dengan swab antigen atau PCR dengan antibody antibody PCR sama antigen pertanyaannya awalnya awalnya kita dulu kan pakai rapid test ya yang lewat darah yang darah kemudian setelah itu reaktif maka dia diarahkan untuk swab dan sekarang ada PCR lalu setelah itu ada lagi antigen antibody istilah-istilah itu kan cukup cukup asing sebetulnya masih perlu enggak sih kalau rapid misalnya pakai darah kenapa enggak langsung di swab saja kan seperti itu oke oke terima kasih Pak Jul untuk pertanyaannya kalau dulu memang kita belum awal-awal itu kan yang baru ada kan yang antibody dan PCR swab nah kalau masalah awalnya kita antibody dulu kalau reaktif baru diarahkan ke PCR ya itu tentu saja karena PCR swab itu adalah golden standard jadi pemeriksaan yang paling ideal untuk COVID-19 gitu karena apa karena pemeriksaan antibody itu masih banyak kelirunya jadi bisa keliru negatif harusnya negatif padahal enggak atau harusnya positif padahal enggak gitu nah terus seiring dengan berkembangnya penelitian dan lain-lain akhirnya didapatkanlah metode pemeriksaan yang lebih efisien dan lebih mendekati tepat daripada jadi apa ya keakuratannya itu lebih tepat daripada antibody jadi yang daripada yang darah di ujung jari itu kalau yang darah di ujung jari itu dia memeriksa hanya kalau kita udah ada antibody-nya jadi ibaratnya kita udah pernah kena udah pernah kena baru terbentuk antibody nah itulah yang dicek yang lewat ujung jari itu sementara untuk membentukkan antibody itu kan perlu waktu gitu perlu waktu mungkin saja kita sebenarnya udah ada virusnya tapi antibody-nya belum terbentuk otomatis pemeriksaan antibody itu hasilnya negatif padahal virusnya udah ada di badan kita cuma antibody-nya belum terbentuk dalam titer yang cukup untuk muncul sebagai positif di apa namanya di pemeriksaan rapid antibody itu gitu nah sekarang setelah adanya pemeriksaan antigen itu dia lebih akurat kenapa karena dia memeriksa protein dari virus gitu jadi ibaratnya kayak memeriksa misalnya nih apa kalau misalnya ada virus itu yoyo gitu yang kalau ada sedikit lesung pipitnya aja nah itu bisa positif gitu jadi bagian-bagian tubuhnya gitu loh kalau misalnya itu ada jadi kalau misalnya itu ada diketemukan dalam swab yang antigen itu itu hampir apa keakuratannya itu hampir menyamai dengan yang PCR tapi memang ada periode-periode tertentu dimana dia mungkin masih saja bisa negatif yaitu fase awal fase awal terpapar dan fase air setelah mau sembuh gitu jadi makanya kita nggak bisa 100% rely on pada hasil pemeriksaan antigen maupun antibody gitu kalau untuk PCR pun semisalnya negatif tapi kita setelahnya gejalanya itu semakin mengarah atau semakin berat sesuai dengan yang gejala-gejala COVID-19 itu disarankan untuk PCR ulang gitu jadi yang namanya pemeriksaan ya itulah ya yang namanya pemeriksaan itu ada titik lemahnya lah gitu jadi kita harus pintar-pintar menganalisa kira-kira waktu yang tepat itu kapan kita untuk melakukan pemeriksaan swab baik itu swab antigen ataupun swab PCR karena ya kalau swab antigen oke lah ya mungkin masih cukup terjangkau tapi kalau swab PCR kan lumayan ya apalagi harus ulang-ulang terus ada barang ada harga lah ya iya mungkin gitu sih yang bisa disampaikan kira-kira masih bingung atau gimana gak boleh bingung Panjul karena kita harus lanjut lagi ke yang lain kalau bingung tanya di grup ya Budit ini dia teman-teman kita dia lagi isoman nih gitu Panjul no heart feeling ya enggak lah ya gak mungkin lah Panjul siap bos kita coba denger dulu cerita tentang yang lagi isoman sekarang kira-kira gimana nih Budit boleh sharing tinggi enggak boleh jadi awalnya tuh aku juga gak tau dapet dari mana ya karena minggu lalu masih fine-fine aja terus mulai ngerasanya tuh hari sabtu minggu karena juga abis kedukaan kan ayah aku meninggal mungkin disitu aku juga ternyata udah kena tapi gak berasa karena suami sempet flu tapi dia gak mau antigen gitu jangan ditiru ya terus udah gitu hari Senin sore siang sore aku tuh makan makan apa ya makan oh makan ikan kembung sambal matah dan aku gak merasakan apa-apa tunggu sebentar anakku nangis terus udah gitu yaudah deh aku makan aja kenapa ya gitu ya biar aja dia diem dulu terus abis itu oke aku coba makan garam aku coba minum teh terus aku coba yang lain-lain lah karena aku masih ngerasa badanku emang capek tapi mungkin karena duka tapi aku terus makan sampai akhirnya kebetulan karena sepupuku dateng dari Jogja dia penyintas aku tanya mbak waktu kemarin lo kena gimana mbak ya gue gak ngerasa apa-apa deh nah gak ngerasa gimana gue bilang gitu gue gak ngerasa hidung gue gak bisa nyium gue gak bisa ngerasa makan lo serius mbak gitu rasanya iya gue sekarang gini nih wah lo jangan bercanda dong lo tes dong jangan bercanda dong gitu kan udah deh gue pikir gue sambil nanya suami juga gimana enaknya gitu gue makan lagi tapi yang akhirnya bikin gue harus tes banget pas gue minum kopi asli rasanya air putih tuh disitu saya merasa sedih oh my god my coffee gitu ya yaudah akhirnya aku abis maghrib ya pokoknya aku harusnya tes drive through terus hasilnya jam berapa nih mas gitu kan oh jam 4 pagi ya buset udah lama banget jam 4 pagi gitu ya udah tapi aku udah langsung udah ya aku pisah kamar ya gitu kan kamu tidur sama papa ya nak gitu kan yaudah udah dong tuh udah kenapa sih kok kamu gini kata bokap kan udah deh daripada-daripada dia gak ngerasa apa-apa nih gitu kan udah akhirnya pisah kamar terus udah gitu sambil memegang handphone mana nih hasilnya kayak nungguin nonton midnight nih udah kebuka belum ya pintunya dan akhirnya abis kayaknya azan subuh kali ya tuh baru masuklah hasilnya dan positif dengan CT 18 1823 dan bawahnya tuh kayak gini apa sih yang kan atas bawah tuh yang mana ya ya itu tuh bawahnya tuh 20 kalau gak salah gitu terus oke deh langsung share semua ke keluarga terutama ini juga kena nih si kecil ini aduh yang gak kena dia yang gini tapi dia udah kayak mulai batuk jadi sekaligus nge-share kalau dia harus disapih yaudah terus udah gitu akhirnya kan aku nge-share semua ke keluarga aku untuk mereka biar tes gitu kan dan biar semuanya pada tau akhirnya hari Rabu itu kan selasa berarti Rabu subuh ya tau hasilnya baru Rabu siang pada tes semua dan aku juga langsung karena kemarin itu ibu mertua adekku adekku ya iparku lah ya ibu bapaknya iparku itu ini apa namanya kena kan terus mereka pake jasa home care nah jadi aku langsung kontak ke jasa home care itu akhirnya Rabu pagi aku langsung kasih tindakan yaudah infus infus vitamin semua booster itu yaudah jadi udah sedikit membaik tapi memang aku ngalamin mencret ngalamin pusing itu gak enak banget tapi aku makan in aja semua gitu terus eh kedengeran gak kedengeran kita udah berapa lama isoman ya dit ada yang nanya nih panjang dari hari selasa dari hari selasa berarti udah mau seminggu ya iya selam hari ya oke 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 yaudah ini kayaknya resep keluarga ya sampai sekarang jadi yang positif aku suamiku anakku yang kecil sama mbak nah dan kami menggunakan jasa home care itu dengan visit dokter terus suntik apa namanya infus gitu kayak immune booster apapun vitamin B kompleks semuanya mineral itu jadi ya puji Tuhan cepet banget sih recovery-nya aku gak ada demam lagi terus nafsu makan memang bener bisa sampai sehari makan lima kali walaupun gak ada rasanya terus yang sekarang dirasa cuman kayak batuk pilak gitu sih tapi harus kan juga cuci hidung terus kumur-kumur gitu itu harus terus dan aku dapet obat dari si dokter pelayanan ini tuh afigan maksi apa tuh terus lumusil sama si lex itu yang harus kuminum terutama si afigan itu minta kamu ikut ngomong nih adik minum apa adik gak minum apa-apa amtanta adik minum immune pad sama apa tadi apialis gitu tapi anak-anak puji Tuhan sih ya ini tadi kayak masih agak batuk yang kecil karena kemarin agak meler terus tadi baru diminumin mekopek doang itu aja sih yang lainnya sih nafsu makannya banyak mau makan tetap tetap aktif juga gitu ya semoga minggu depan udah bisa dinyatakan bebas lah semoga juga indah perasa aku bisa kembali normal masa makan rendang sama gula otak gak berasa apa-apa disitu saya merasa sedih cepet sembuh ya Budit ya iya semuanya jangan lupa prokes ya padahal aku juga udah pakai masker tuh sampai dua lapis tapi ya namanya si yang Didan bilang mungkin ada bolongnya tuh nah itu dia kan dia lebih kecil dari upil ya gitu oke baik-baik ya oke deh Budit sekali lagi moga cepat sembuh teman-teman juga jaga kesehatan padahal aku tau banget nih kalau Dita nih kayaknya yang paling rempong gak merpong sih paling paling hati-hati gitu ya karena kan dia punya dua baby di rumah justru malah Dita nih yang dapet cobaan sekarang oke next kita punya Dita makasih ya Ditya tadi Suci juga makasih kita punya satu lagi nih penyintas teman-teman nih terakhir nih kita ngebahas ada Anish Anish Jumbo Anish masih pakuan gak Anish ya Jumbo ya oh Jumbo Beti gak ada ya Beti iya Beti gak ada nih Beti gak bisa lagi sibuk sambil nunggu Anish nih sambil nunggu Anish ya aku coba baca nih tadi kan ada yang bilang tuh gejala apa yang dipatokan kita harus tes swap Arwin nih pertanyaannya gejala apa yang jadi patokan kalau kita harus tes swap sambil nunggu Anish mungkin teman-teman nakes ada yang bisa jawab apakah hilang indera pencumanan perasa jadi patokan jadi ini asumsinya adalah mungkin udah ada batuk pilek kali ya dari Arwin tapi mungkin ada demam juga tapi mungkin indera pencumannya belum kali gitu kali ya gimana teman nakes apakah pilek dikit langsung swap atau tunggu dulu deh sampai indera pencumannya gak ada baru nanti kita swap atau tunggu dulu deh sampai demamnya muncul baru nanti kita swap kira-kira gimana nih teman-teman nakes ya mungkin boleh nanti ditambahin ya sama yang lain kalau menurutku sih kita ngeliat dulu resiko kita juga ya apakah kita ada resiko kontak erat sebelumnya terus kontak erat dengan kontak erat itu maksudnya bukan ya kalau misalnya yang sekarang ini kan varian baru itu kan memang transmisinya lumayan lebih heboh ya jadi bisa saja yang kita cuma dulu tuh mungkin kalau kontaknya tuh serumah gitu nah itu baru ketularan tapi kalau sekarang mungkin sekedar berbincang tanpa masker yang proper aja misalnya 15 menit mungkin itu bisa tertular gitu jadi kita lihat lagi sih kalau kupikir lihat lagi faktor resiko kita apakah kita memang ada riwayat kontak erat sebelumnya terus kalau dari beberapa testimoni orang yang aku ini memang gak bisa dijadiin patokan sih maksudku ada yang bilang flunya itu tidak seperti flu biasa tapi ada juga yang bilang flunya itu ringan eh ternyata positif juga gitu loh jadi apa ya gak bisa itu lagi kembali lagi mungkin orang yang ngerasa gejalanya itu tidak terlalu berat mungkin dia sebelumnya sudah divaksin atau memang imunnya lebih baik gitu jadi banyak faktor cuma ya kembali lagi ke resiko kontak eratnya itu sih kalau aku bilang dan kalau memang gejalanya berkepanjangan walaupun belum ada anosmia tapi udah batuk pilek nih ya yang kelihatannya kok gak agak lama nih sembuhnya agak beda gitu ya mungkin bisa dicoba dengan antigen dulu swab antigen dulu gitu karena kan swab antigen itu terpapar sekitar apa ya mungkin 3 hari setelah terpapar itu dia cukup apa ke apa ya positifnya itu cukup besar lah gitu kalau memang sakit maksudnya gitu mungkin itu sih mungkin Dina katokan gak gimana demam demam jadi gini share dikit ya entar sorry tetangga kemarin sempat ada tetangga aku dia keluhannya itu suaminya itu kan flu batuk pilek gitu terus menggigil menggigil dan dia kayak kan katanya juga ini kan nyeri-nyeri otot gitu kan iya maksudnya simptomnya itu kan kayak covid tapi dia gak demam gitu dan pas dia ke dokter cuma dibilang radam terus tanpa tanpa disuruh cek antigen gitu gak tau mulai longgar karena aku tau dokter praktek yang itu yang dia datengin itu dulu tuh pas kemarin maksudnya beberapa bulan yang lalu masih ketat banget dikit-dikit memang kita disuruh cekan ini kan simptomnya sudah sebanyak itu kecuali demam tapi dia gak disuruh antigen gitu mau nanya itu dia akhirnya coba dibilang radang gitu oke ya ya itu lagi sih ci memang kan gejalanya itu ya namanya nama virusnya aja SARS-CoV-2 maksudnya kan dia memang varian flu ya jadi pasti gejalanya itu ya flu mulai mulai dari yang teringan sampai yang terberat gitu jadi kembali lagi kita harus melihat di tempat dia itu apakah memang ibaratnya kasusnya sedang meningkat terus dia adakah dia kontak erat sebelumnya gitu kalaupun memang kita ngerasa walaupun dokternya tidak menyarankan ya tapi kita merasa ya kadang-kadang percaya insting itu boleh juga sih kalau misalnya kita merasa kok ini gak sembuh-sembuh terus udah dikasih obat juga misalnya udah dapet obat dokter juga kayaknya perubahannya gak signifikan gitu karena kan kita gak tahu ya oke lah mungkin kita bisa baik-baik aja tapi kalau orang-orang yang sempat kontak dengan kita kita gak tahu kita positif tapi udah kontak dengan kita bisa jadi gejalanya tidak seringan kita gitu jadi kan lebih baik sih apa ya better safe dan sorry gitu jadi lebih baik mungkin kalau dia udah seminggu batuk pilek atau tanpa ada nemam ya di cek aja sih gitu antigen aja dulu jadi berapa berapa lama nih misalnya kita bisa oke ini flunya udah berapa hari ini kita harus maksudnya jadi agak takut dikit lagi gitu dibanding flu biasa ya 5 hari lah 5 hari sampai seminggu sih karena kalau disitu pun misalnya dia yang positif disitu angka positifnya tinggi gitu loh kalau misalnya terlalu awal dia ngecek takutnya masih negatif belum kelihatan ya mungkin dinan atau melio bisa nambahin oke sebelum nambahin aku mau sempilin juga ya ada pertanyaan nih ya dari Caca ini kalau misalnya antigen ini kan karena gak tau nih waktunya kapan aja untuk tes apakah harus dilakukan setiap hari atau ada batas maksimalnya gak dalam seminggu kita swab tuh harus berapa kali jadi kalau misalnya tadi penjelasannya Nisa kan ada saatnya dia ke tracing gitu kan nanti ada saatnya dia lagi yang ke tracing kalau antigen ya kalau gak salah gitu terus jadi gimana ya apa tiap hari gitu kita antigen gak apa-apa sih Caca kalau banyak duitnya sekalian aku dibayarin ya siapa Pak Dinan aja kali coba yang ini bosko ayo bosko boleh melio juga boleh nih melio nih dokter melio lah di dinan kalau kan di UGD kalau misalnya Maya sama Ayi juga tau nih gitu kan ya karena kan yang punya mungkin punya pengalaman juga boleh loh di share gitu gak selalu tentang farmasi kan iya bisa gimana Maya mungkin May bisa ngejawab May pertanyaannya Caca apakah memang antigen ini harus dilakukan setiap hari atau ada batas maksimalnya nih dalam seminggu kita swab tuh harusnya berapa kali kalau saya kurang tau pasti ya oke nah gimana teman-teman parmasi dokter Nisa ya gini kalau misalnya ini nih konteksnya apa nih konteksnya sudah bergejala kah atau bagaimana mungkin udah bergejala ya karena dia gak tau nih membedakan antara puluh biasa sama varian delta nih katanya oke terus jadinya mau antigen konteksnya karena ini karena saya satu tempat itu kan banyak orang ya kayak di mes lah iya memang banyak orang kan banyak yang batuk-batuk-batuk apa tiap hari juga harus ngetes enggak sih Ca kalau kayak gitu ya itu tadi yang aku bilang gitu memang yang namanya flu biasa pun kalau kita kontaknya cukup pasti gampang ketelaran kan kayak misalnya nih anak-anak kita aja gitu misalnya sebelumnya kakaknya sakit besoknya adiknya sakit kayak gitu kan nah tapi untuk untuk covid-19 ini aku rasa bukan bukan berarti misalnya nih apa namanya misalnya nih kemarin kita ketemu dengan teman kita yang flu terus kita besoknya langsung buru-buru antigen gitu jangan gitu kayaknya itu juga kurang efektif gitu lebih baik sih kalau misalnya kamu yakin kontak dengan temanmu itu yang memang ternyata positif gitu tapi kalaupun ternyata kamu tidak yakin nih temannya positif atau negatif sementara kamu merasa gejalamu itu apa cukup khas cukup khas gitu ya untuk apa namanya flu-nya ya mungkin bisa di apa namanya tes antigen itu yang tadi aku bilang 3 sampai 5 hari setelah bergejala gitu halo jadi tunggu 3 sampai 5 hari ya ini kalau misalnya kalau untuk antigen gitu dan misalnya pun setelah pemeriksaan yang pertama antigen itu ternyata negatif tapi beberapa hari kemudian kalau nggak sembuh-sembuh juga ya mungkin bisa dipikirkan untuk langsung swab PCR gitu kalau kita masih belum yakin gitu sih tapi sebenarnya nggak perlu terlalu takut kali ya nggak tahu sih saya sebagai orang awam gitu kan ya aku flu-flu dikit gitu kan kayaknya yaudahlah yaudahlah dan nanti gue swab itu mah jadi negatif jadi kayak kepikiran gitu atau gimana mungkin tunggu 3 sampai 5 hari ya oke supaya cost efektif juga nah benar supaya cost efektif ya Iis ini sebenarnya ada pertanyaan teman-teman aku mohon izin nih ini kan waktunya udah lewat banget ya apalagi yang di Wita katanya udah di kasur nih daerah Wita ini kita mau lanjut apa nggak nih ada beberapa pertanyaan apa mungkin nanti kita simpen di grup aja minta tolong bantuannya teman-teman nakas untuk ngejawab gitu atau gimana mau lanjutnya nih lanjut lanjut didit 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 lagi angkat tangan tuh didit iya selamat 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 silahkan 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 assalamualaikum gimana kalau aku pamit ya pamit ya oke thank you ya thank you sharing thank you sorry ya udah gamu semuanya 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 sehat terus sih sehat suci nggak mau ada si foto dulu kah aduh cepet-cepet air sebelum suci sebelum kita rapiin beru-beru benuk-benuk benuk-benuk menik ema siapa ya ema oh ema ema kita ya ema siapa lagi ema sama opilasi nih parto ya parto nyalain ema tadi tuh belum ngomong tuh nakes juga ini udah foto belum sih belum 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 ada yang ema sama opilasin belum masuk nih gitu ema udah nyala cuman kayak kurang maju gitu mukanya oh gitu opil asamannya nggak usah pakai background ema kamu udah tidur kamu udah tidur ya ema oke siap cepetan yuk benok benok satu dua tiga udah ya tunggu sekali ya wait 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 beru-senyum beru-ruh beru-ruh senyum nggak kelihatan eh kelihatan neng matanya belum saring nantret nih biasa aja sih ya senyumnya sampai karek nih karek krupuk coba ya satu dua tiga udah aku bejem aku bejem saya dong mau nanya sekaligus cerita karena tadi siapa kalau boleh citra bu ini jadi kalau boleh ini karena misalnya jumbo nya nggak bisa sharing kebetulan saya juga boleh kalau boleh saya sharing saya juga baru saja jadi penyintas sih boleh ya lanjut ya boleh boleh ya boleh boleh beru-beru beru-beru-beru 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 beru-beru sebelum mulai tunggu bentar beru-beru-beru kalau aku sih akan lanjut dengerin yang lainnya gitu karena nggak ada tanggungan buat hari ini gitu tunggu kau ya sampai ada tanggungan gila kenapa kayak kayak ini banget ya kayak nightmare ya tanggungan ya aku yang paling mungkin duluan ya langsung tiga dit yaudah yaudah yang mudahan dadah selamat tidur ya terima kasih doanya terima kasih semua terima kasih terima kasih ber gimana ber lanjut ber jadi saya cerita sedikit ya jadi saya baru kanya itu banyak banget tanggal satu kemarin tanggal satu kemarin 1 Juni terus sempat seminggu di rawat inap di rumah sakit modularnya RSVP sama naksa yang pertama beberapa hari setelah saya positif istri saya juga positif tapi sampai sekarang itu apa namanya ini saya skip aja ya, saya skip detailnya ya cuma soalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan nyambung dari yang digunakan apa di chat ini jadi beberapa hari setelah saya lawat inap udah bentar, bentar tet, nasabahnya tutup dulu dah malam ini perlu dibantu mute jadi beberapa hari setelah saya di lawat inap itu pada saat saya lawat inap saya PCR lagi setelah antigen negatif makanya gak ikut lawat inap PCR lagi, akhirnya hasilnya positif, kemudian akhirnya isolasi mandiri di rumah ini mohon maaf ya kalau sinyalnya agak naik turun isolasi mandiri di rumah nah kemudian saya seminggu itu bisa keluar dari rumah sakit modular karena kan tes PCR-nya walaupun masih positif tapi CT-nya sudah 36 nah ini yang saya pertanyakan itu yang pertama seberapa pentingkah nilai CT itu karena beberapa literatur yang saya baca seharusnya CT itu tidak harus ditampilkan lagi dan termasuk yang ada di yang dikeluarkan oleh Satgas yang tadi sempat di chat sama Nisa jawabannya Nisa tadi yang soal PCR isolasi mandiri yang kalau misalkan gak ada gejala OTG itu cuma 10 hari kalau gejala ringan 10 plus 3 atau gitu-gitu itu seberapa validkah karena yang terjadi istri saya kalau misalkan dari hitungannya itu sampai sekarang itu sudah 3 minggu ada di isolasi mandiri di rumah hampir 4 minggu karena setiap minggu itu dilakukan PCR tes itu CT-nya naik turun seperti itu jadi mungkin ada pencerahan yang membuat saya lebih tenang karena nungguin hasil PCR lumayan bikin entah ini tadi seperti yang dibilang sama Pak Dinan long COVID atau gimana tapi panas dingin ini agak meriang sumang-sumang gimana hari ini bener nungguin dan yang satu lagi yang terakhir yang terakhir ya sama satu lagi tadi sebetulnya saya pengen banget banyak bertanya soal long COVID karena saya melihat kalau misalkan long COVID itu kita jadi kayak orang yang sudah tua banget yang kebergantungan sama obat-obatan nah itu apakah kayak misalkan biasanya long COVID kan untuk ada demamnya kayak sekarang ini terus macam-macam lah dari segala gejala itu apakah itu nanti pada satu waktu begitu kan akan mengganggu apa ya istilahnya ya internalnya kita atau gimana atau adakah jalan yang lebih baik lagi terima kasih terima kasih jangan tidur Dita jangan tidur siap siap gimana nih ini berarti problemnya adalah long COVID ya Pak Ber ya long COVID sama itu tadi CT-CT itu PCR itu baru dapat kabar pembantu saya masih turun lagi dari 25 ke 20 dari 35 gitu-gitulah pokoknya oke saya pikir Om Dinan bisa bantu ngejawab kayaknya Om Dinan sebelum muap yang kelima kali baik terima kasih pertanyaannya pertama PCR untuk PCR itu ada namanya CT value CT atau orang bilang gampangnya itu gini kalau misalnya orang itu terinfeksi awal dia banyak virus nah CT-nya kalau di CT-nya itu terbalik malah dia angkanya menunjukkan 12 sampai 20 misalnya gitu nah itu dibilang banyak virus tapi kalau misalnya CT 21 sampai 30 itu fase penyembuhan 31 sampai 40 itu sembuh artinya dengan seiringnya waktu CT-nya itu makin naik itu masalah CT mungkin nanti dari kedokteran bisa tambahin terus kemudian untuk penyintas penyintas ini sebagian besar untuk pasien tergolong ke dalam gejala yang ringan hingga moderat untuk penyintas itu itu 10 sampai 15 persenan berprogresi menjadi gejala yang berat ini literatur yang mengatakan ya artinya saya belum menemukan sebenarnya kasus yang untuk long COVID ini tapi gejala berat itu ada 10 sampai 15 persen kemudian 5 persennya menjadi critical illness gitu modelnya nah untuk pasien COVID-19 sendiri harusnya dia mengalami apa apa ya mengalami recovery pemulihan itu 2 sampai 6 minggu gitu tapi pada saat itu beberapa orang itu gejalanya dapat bertahan tuh atau muncul kembali gitu pada long COVID ini setelah berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan gitu untuk untuk teorinya begitu mengatakan itu untuk long COVID nah banyak sebenarnya untuk apa namanya untuk gejala dan sindrom pasca COVID ini atau long COVID ini dari pernafasan itu bisa sesak nafas dari kardiofaskuler atau jantung itu ada nyeri dada palpitasi atau berdebar-debar gitu modelnya ada demam nyeri terus neurologis ada gangguan kognitif nyeri kepala gangguan tidur banyak sekali kulit itu bisa ruam untuk gastrointestinal atau apa namanya pencernaan itu bisa nyeri perut mual gitu ya penurunan nafsu makan bisa terjadi pada muskuloskeletal kita itu bisa terjadi nyeri sendi gitu nyeri otot yang saya baca seperti itu psikologis atau psikiatris kita juga bisa terganggu itu gejala depresi kemudian ada ansietas kecemasan THT bisa nyeri telinga nyeri tenggorokan seperti itu sih ya kalau yang saya baca tapi saya belum menemukan untuk long COVID ini belum pernah merawat seperti itu gitu ya mungkin yang lain bisa nambahin artinya ya tadi ya mungkin jadi dari dari COVID gara-gara kecemasan tadi malah jadi GERD segala macem gitu ya karena aku sendiri juga GERD sih kemarin saya pikir kok suara saya hilang nih tiba-tiba gitu tontonnya ke dokter GERD oh bukan COVID Alhamdulillah yaudah eh ada Bu Emma nih Bu Emma 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 Savitri boleh share dikit gak ini seharusnya Emma bisa share-share juga nih karena dia nakes juga nih ya Emma Bu Emma cakep amat ya halo kira-kira Bu Emma mungkin punya pengalaman gak nih share apa ya kalau mungkin pernah punya pengalaman atau mungkin tentang yang tadi si baru sampai ini gitu kan ya atau kira-kira pesan-pesan deh buat kita nih tentang COVID ini sendiri harusnya menyikapinya seperti apa kalau pengalaman terus terang kebetulan saya di rumah sakit badak ya sebenarnya mungkin kalau teman-teman sudah tahu dan bahkan kecilnya dulu di rumah sakit badak ya berobatnya jadi rumah sakit badak itu sekarang sudah apa mulai berkembang ini sedikit share ya tentang rumah sakit badak yang mungkin dulu masa kecil kita kita selalu berobat di sana jadi rumah sakit badak itu di atas itu udah menjadi rawat inak isolasi COVID saking banyaknya pasien COVID dari tahun 2020 itu jadi yang di PC6 mungkin teman-teman tahu ya atau ada yang pernah tinggal ya di PC6 yang turunan mau ke rumah sakit itu yang letter U di atas dekat SMA Fidatra ada gambaran kan iya iya samar-samar sih rumahnya Sinta Santi dulu ya Santi 2002 ya rumahnya Iwan oh rumahnya Iwan ada tembus ke rumah sakit ya dari PC6 atas itu ke bawah itu ada tangga nah disitu diberikan oleh PT Badak untuk menjadi rumah sakit jadi itu aja sih sedikit sharing dan hari ini memang ada kami di PT Badak ada berduka satu karyawan PT Badak yang meninggal karena COVID kalau yang lain-lain ya sama saja sih dengan teman-teman ya yang intinya prokes ya tetap dijalankan karena kalau bukan kita lagi siapa lagi ya yang mau menjaga ya kesadaran diri masing-masing kalau dibilang kayak Dita tadi ya lebih kecil dari UPIL ya nggak bisa kelihatan bisa masuk ke peran prokesnya sudah dijalankan tapi tetap juga tertular virus COVID itu saja sih kalau dari saya banyak banyak suka dukanya ya kalau dari sisi tenaga kesehatan yang pasti kalau kita nakas ya tetap berjuang lah untuk kesembuhan pastiin itu saja tetap juga kesehatan tetap juga kesehatan Ber Ruk jangan kusut gitu dong mukanya iya masih gelisah tapi itu pertanyaan saya pertama itu mungkin bisa dibantu dicerahkan itu soal nilai CT atau yang di dikompokkan pasifikasinya kan ada dua ya CT yang dikeluarkan oleh Satgas itu lah yang OTG terus gejala ringan gejala berat isolasinya berapa lapar ada ya ada paparan nggak ya ya kalau sesuai dengan rekomendasi Satgas sih yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan memang intinya itu masa isolasi mandirinya itu sudah diselesaikan 10 hari untuk yang tanpa gejala sementara untuk yang bergejala ditambah 3 hari bebas gejala gitu itu sudah dinyatakan sembuh kalau untuk apa namanya hasil PCR-nya nggak bisa terlalu dijadikan patokan karena ada yang sampai 2-3 bulan pun PCR-nya itu masih bisa positif gitu terlepas dari nilai CT-nya ya karena PCR itu dia mengenali virus walaupun dia sudah mati jadi ibaratnya bangke-nya itu juga kalau masih ada ya akan terdeteksi gitu walaupun sebenarnya kan sudah tidak aktif tidak bereplikasi lagi kayak gitu jadi ya kalau memang dan tergantung lagi sih gitu beberapa dokter berbeda-beda patokan nilai CT-nya gitu tapi yang aku tahu sih memang ya pasti sudah di atas 30-an kayak gitu itu yang sudah dinyatakan apa namanya udah sembuh lah kayak gitu itu sih dan yang penting sih dia sudah menyelesaikan masa isolasi karena menurut penelitian kalau sudah 10 hari itu ya udah pasti virusnya udah mati gitu sudah tidak menularkan lah istilah ya gitu jadi ya mungkin Melio juga bisa nambahin gitu sih bangkai lah itu ya namanya bangkai covid biasanya ya bangkai covid yang ada di saluran nafas kita ya yang tidak menularkan jadi PCR tuh PCR-nya tuh gak enak gak enaknya gitu dia mau dia yang aktif atau sudah jadi ya istilahnya badan kita lah itu mungkin yang kedeteksi masih tangannya lah atau tinggal kakinya kah atau tinggal badannya lah tapi ya itu kalau PCR tuh gak enaknya dia gak apa dia yang dideteksi virusnya itu entah itu udah mati atau masih hidup gitu loh makanya capek nungguin PCR tuh capek bener karena itu dia tapi virus itu tuh bakal hilang gak sih misalnya kan ya katakan itu kan bangkai jadi bakal luruh walaupun dia gak bereplikasi lagi gitu harusnya sih hilang harusnya sih bakalan 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 hilang harusnya cuman kan sisanya maksudnya apa yang udah dia lakukan sama tubuh nah itu bekasnya itu ya lukanya itu yang bekasnya ya mana-mana mantan tuh gitu sih move on ya please please bekasnya gak enak ya sabar ya sabar ya tapi seperti biasa kan seperti biasa kan memang secara teori seperti itu ya cuma tidak semua orang atau semua lingkungan bisa menerima itu tanpa ada hasil yang valid dalam artian entah ada tes PCR atau tes antigen nah apa ya itu yang mungkin di luar dari penyakit covid ini yang yang perlu juga perlu juga di di ada sampai di edukasi itu ya sebentar ya sebentar ya sambar di rela relax 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 kayak gitu juga kemudian mungkin ke safety nya ya dit ya kalau kita sih kalau di perusahaan badak ya dia tetap harus PCR negatif baru boleh masuk kerja jadi memang lebih ke safety ya konvensional dia ya jadi dia tetap menunggu hasil apa namanya PCR positif Kebijakan sih, kebijakan perusahaan masing-masing ya. Jadi kalau PT. Badak, pada dasarnya mereka tetap harus tes PCR. Walaupun ada yang sampai 14 hari lebih, ada 28 hari baru negatif. Bahkan ada yang sampai kalau dari saya pernah dapat karyawan itu sampai 8 kali PCR negatif baru bisa masuk kerja kembali. Saking menjaga dari manajemen PT. Badaknya sih untuk safety di perusahaan. Sampai 8 kali PCR ya? Tergantung sih, tergantung dari kebijakan perusahaan. Beda-beda kan? Kalau mungkin PKT nggak seperti itu atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kota Gontang, mereka mengikuti pedoman ke Menkes. Jadi, apa namanya, hanya kayaknya kalau di lingkungan PT. Badak, karena saya bekerjanya di Badak, di rumah sakit Badak, mereka seperti itu. Nggak mau ngasih kesempatan pekerjanya untuk masuk kerja kalau hasil PCR-nya masih positif. Jadi, lebih ke safety-nya menurut manajemen di Badak. Dit, anakmu gejalannya? Yang kasus meninggal hari ini pun itu karena pasiennya itu post-vaksin. Post-vaksin dan dari luar kota. Ya, itu gimana tuh kalau menurut dokter Melio? Post-vaksin? Post-vaksin keberapa? Satu, dua? Satu. Wah, kalau satu nggak cukup tuh. Nggak cukup untuk bisa ini soalnya. Banyak tuh, soalnya di klinikku juga gitu. Ada pegawai, analis, baru dapat vaksin pertama. Karena itu, ya adeknya yang bawa, polisi kan? Karena memang ada kontak erat. Kena satu keluarga. Iya, tapi jadi stikmanya gara-gara vaksin ya, Mel? Jadi gara-gara vaksin. Padahal itu vaksin keberapa dulu? Kan udah dibilang, vaksin itu nggak jadi jaminan. Kita nggak bakal kena lagi. Pasti bisa kena lagi. Iya. Itu. Apalagi baru vaksin pertama. Aduh. Aku baru dari vaksin pertama kan kemarin. 17 Kamis baru vaksin pertama. Satu minggu tuh udah gejala langsung. Iya, karena dia belum cukup, vaksinnya belum cukup maksimal untuk bisa bekerja untuk membentuk antibody tubuh kita gitu loh. Jadi kan vaksin itu sebenarnya kan untuk, jadi kan vaksin itu kan sebenarnya, supaya kalau misalnya kita kena COVID, itu gejalannya lebih ringan daripada kalau kita nggak vaksin gitu loh. Sama ya itu untuk membentuk heart immunity itu gitu. Teman-teman yang lain bisa tolong menambahkan? Gue justru pengen nanya sih. Eh, sorry nih. Siapa yang mau ngomong Nisa ya? Sok-sok Nisa ngomong dulu. Nggak sih, nambahin aja. Ya mungkin yang harus ditekankan lagi, yang namanya vaksin itu kan bukan virus yang dilemahkan ya, tapi sudah mati gitu loh. Sudah tidak aktif lagi. Ya mungkin entah yang dapet yang mana, intinya sih itu tidak ada virus yang, apa namanya. Menyebabkan kita menjadi kena COVID gitu. Nah gitu. Jadi mungkin yang beberapa kasus yang setelah vaksin kok malah sakit, ya mungkin sebelumnya dia udah masa inkubasi, mungkin sebelumnya udah tak papar di tempat lain, kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan mungkin kekebalannya kan memang belum sempurna terbentuk kan. Boosternya aja belum dapet gitu. Kayak gitu sih. Didit, gimana Didit? Tadi mau nanya lagi. Cukup, cukup. Yang penting. Itu sih masih, saya masih ini, apa, hasil PCR ini yang masih, apa, secara psikologis ini loh yang masih berat. Sebetulnya kalau memang secara teori, semua, semua teori yang saya baca, ya bukannya ini ya, yang mencoba saya mengerti, mulai dari CDC, dari WAO lah, apa-apa itu, memang rekomendasinya sama semua seperti itu. Jadi, tes PCR ya, tidak menjadi acuat secara penuh lah ya. Terutama, CT-CT itu, lebih, malah-malah membuat, apa ya istilahnya, membuat keraguan lah, semua orang. Cuma, ya itu, tidak semua orang, bahkan, banyak aturan perusahaan, yang tetap, melakukan, memang haruskan, harus ada, kespesial negatif. Nah, itu yang menjadi, masih, masih bimbangnya di sini. Karena, posisinya kan, udah tiga minggu nih, udah hampir sebulan lah, seperti itu. Sedangkan, gejalanya sudah tidak ada, dari minggu ke, minggu pertama. Dari minggu pertama, sudah tidak ada gejala sama sekali. Jadi, udah dua minggu tanpa gejala. Seperti itu. Gitu sih. Atau mungkin, itu aturan rumah sakitnya ya, Ruk ya. Maksudnya kan, tiap rumah sakit, mungkin beda-beda, gitu. Enggak sih, emang dari awal kan, jadi gini, mungkin, saya ceritakan sedikit, kalau, saya kebetulan, ada dokter perusahaan, yang membantu dari jauh. Jadi, dalam artian, ketika kita, terkonfirmasi, atau terkontrolasi, terpapar, kita cukup menghubungi, nanti akan dikirimkan, obat-obatan, sesuai dengan keperluan. Terutama, untuk yang bergejala. Nah, itu biasanya dosisnya seminggu. Jadi, kalau misalkan, masih berlanjut, akan dikirimkan lagi. Gitu kan. Nah, secara rekomendasi, masih sama seperti, secara rekomendasi, dari dokter perusahaan tersebut, masih sama seperti, yang dikeluarkan oleh Satgas. yang tadi, gejala, apa, OTG, bergejala ringan, bergejala sedang dan berat. Hanya saja, ketika ditanyakan, soal PCR ini, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada dokter yang bisa memberikan, jawaban secara pasti. Bahkan, saking sibuknya ya, karena, karena emang Jakarta lagi, tidak karu-karuan, ya kebetulan saya lagi di Jakarta, saya akhirnya memutuskan, seperti Dita, di minggu ketiga ini, minggu-minggu sekarang ini, saya yang putus-putus, sinyalnya tidak oke di sini. Oke, oke. Lanjut kok. Lanjut. Akhirnya melakukan, ya, akhirnya melakukan, home care, selinggu ini. Nah, home care, dengan harapan, akan lebih baik, terutama secara psikologis, jadi informasi, atau, kalau home care kan, kita agak berbeda ya, sama dokter-kutusan, jadi tiap hari, tiap pagi, kita ditanyakan, tiap WhatsApp, kondisinya, gejalanya, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah, memang jauh lebih bagus, secara psikologis, istri, walaupun pada saat, test PCR ke-7 itu, lumayan ngedrop. Hanya saja, yang ini, ya, dan yang ini, ini barusan dapat ini, kan, di rumah, istri itu, selesai mandiri, dengan kondisi tanpa gejala, sama seperti istri juga, dia nilai cetinya stagnan. Kita ke, apa, list test PCR tempat di luar, dia nilai cetinya stagnan, di 30, 31, dari minggu sebelumnya. Memang ya, teori tentang, apa, hanya tinggal bantai, itu, sudah terdapatkan juga. Cuma kayaknya, ya ini, jadi agak ngedrop lagi nih. Tinggal nunggu yang hasil istri, yang besok dari home care nih. Seperti apa. yang jadi, yang jadi muncul di pertanyaan, di kepala saya sekarang itu, apakah pengambilan sampel, kan, biasanya, tempat, titik pengambilan sampel, dengan lab, untuk membaca hasilnya, itu kan pasti tempat yang berbeda ya. Kayaknya, misalkan saya, posisi RSPP, katanya labnya hanya di, Pertamina Jaya, RSPJ. nah itu, handlingnya, apakah pengaruhi, atau, atau gimana, kira-kira kalau seperti itu. Sorry ya, saya banyak tanya, lagi banyak pertanyaan memang. Mbak, Ruk, aku tadi gak kedengeran, Ruk, jadi pengambilan di, di mana, rumah sakit apa? Ya, jadi, kalau saya kan di RSPP ya, kebetulan. RSPP, dan kalau RSPP kan yang saya tahu, labnya di RSPJ. Pertamina Jaya. Jadi, apakah handlingnya, atau, apa sih, ketika samplingnya itu dibawa, itu mempengaruhi hasilnya, atau, atau gak sama sekali. Karena, kalau menurut saya sih, logikanya sih, gak mungkin mempengaruhi sih ya. Oke, oke. Tapi apakah ada kemungkinan, seperti, masalah jarak itu, jarak, terus tempat, penampungannya, seperti itu sih, maksudnya, gitu-gitu. bagaimana, Amit? Nah, jadi, itu-titu, kayak jarak, kemudian juga, tempat penyimpanan dari, sampelnya itu, apakah, tapi itu kan ada, ada, pasti kan, ada, perpindahan kan, dari RSVP, ke RSVJ, gitu kan, nah, itu kan, ada jarak, kemudian ada, kendaraan, kemudian ada, tempat penyimpanan sampelnya, apakah itu juga bisa mempengaruhi, hasil dari, sampelnya itu, nantinya, nah, itu sih yang, apakah itu, terpengaruhi, gitu loh. Gitu loh. Logistiknya ya? Ya ya, labnya juga, berarti. I have a new house, and SD. Oh, one of you, you hire us. Cuman, teman-teman aku, mungkin bisa dijawab nih, keresahannya, teman kita nih, siapa tahu nih, siapa tahu, gitu kan ya, gara-gara, ada jarak, dari, dari tes lab, kemudian, akhirnya, eh, dari apa, dari pengambilan sampel, sampai nanti, dibawa ke lab, mungkin ini mempengaruhi nih, hasilnya, entah mungkin, berapa hari, baru dicek, atau mungkin berapa jam, baru dicek, gitu. Ya, memang, sekecil apapun itu, probabilitas untuk mempengaruhi, pasti ada sih. Jadi, maksudnya, pertama, teknik samplingnya, udah benar atau belum, ya kan. Tapi, kalau untuk itu sih, menurutku, lebih cenderung ke, positif atau negatifnya, kan. Bukan ke nilai CT-nya, kalau sampling itu, teknik sampling. Maksudnya, pengambilan sama si orang lab-nya, itu untuk swab kita, Kadang mungkin, dia kurang dalam, atau apa, gitu, atau memang, kurang lama, untuk di, apa sih, di kosrek-kosreknya itu, jadi mungkin, yang kecolek, itu ke daerah yang, kosong, gitu. Misalnya, nggak ada, nggak ada, ya, material virusnya, gitu. Sementara sebenarnya, di sudut sana tuh, ada tuh, gitu. Tapi, nggak kejangkau, misal, kayak gitu. Terus, kalau untuk masa transport, ya, bisa aja sih, tapi, itu tadi, aku pikir, kalau misalnya, memang, rujukannya itu, rumah sakit itu, dan diri beberapa kali, menggunakan, fasilitas, ya, misalnya, RSPP itu, sudah beberapa kali sih, aku pikir, bisa dipercaya ya, harusnya, gitu. Kalaupun, misalnya, masalah transport itu, kupikir sih, kecil sih, kemungkinannya, untuk, mengubah, nilai, JT-nya, gitu. Itu sih. Dan, kalau masalah, ya, memang sih, pasti, siapapun, pasti, ada rasa, apa ya, ya, down lah, kena mental, gitu kan. Menurut, ya, itu tadi, Sidi, mungkin, yang harus kamu yakini, walaupun, nilai PCR itu, jadi rujukan, untuk kantor, tapi, yang penting, kita itu, sebenarnya, sudah sehat, gitu loh. Mungkin, itu dulu sih, yang harus kita tekankan. Kita itu, sudah sehat, dan, sebenarnya, sudah bisa, apa ya, aktivitas biasa, nggak, nggak kurang suatu apapun, mungkin, itu dulu sih, yang harus kita tanamkan dulu, gitu loh. Kita nggak sampai, ya, amit-amit ya, gitu, maksudnya, harus dirawat, atau, ya, jatuh ke, mungkin yang, COVID yang berat, kayak gitu. Tapi, bahkan, aku juga temanku, pernah tuh, sampai, hampir dua bulan, itu, dia masih positif, PCR-nya, walaupun, dia sendiri bilang, kalau dia udah, nggak ada gejala sama sekali, kayak gitu. Tapi, memang, dari dianya sendiri, justru, yang pengen, PCR-nya itu, harus negatif dulu, baru dia masuk, gitu. Sebenarnya, kalau dari, tempatnya bekerja sih, udah nggak ada gejala, gitu, yaudah, kita nggak ada ketentuan, harus nyerahin, hasil PCR yang negatif, gitu. Jadi, itu kembali lagi sih. mungkin dia kan pengen, apa ya, ya, ngerasa yakin aja sih, kayak gitu. Ya, wajarlah, kalau misalnya, juga, rada ngedrop, gitu, tapi, walaupun mungkin, perlu beberapa waktu, ya, suatu saat, pasti positif juga sih. Cuma, memang, aku juga nggak bisa bilang, oh, itu bakal bentar lagi, pasti negatif, gitu, itu, aku nggak bisa bilang kayak gitu sih, dan aku juga belum, banyak baca literaturnya, mungkin Dinan bisa, bisa bantu nambahin, atau Melio, kayak gitu. Itu sih. Saya tambahin dulu sedikit, boleh? Jadi, jadi posisi saya sampai sekarang, belum pulang ke rumah, cuma, seminggu setelah saya, isolasi di rumah sakit, saya melakukan PCR lagi, sudah negatif. Oke. Tapi kan yang masih positif nih, istri yang di rumah nih, yang lagi isolasi mati. Oke. Kalau misalkan, oke, kita, kita ikuti berdasarkan literatur yang ada, bahwasannya, kita boleh abaikan, dengan keyakinan tadi, seperti yang dibilang, Ibu, dokter, Ibu Nisa. Nah, mungkin nggak, saya, nanti akan terpapar lagi, atau gimana, sedangkan, selama, selama setelah saya, tes fisik, yang ketiga, saya masih sering, ada naik turun, naik turun, apa, sumbang-sumbang demam, kayak sekarang ini, yang mungkin tadi sempat saya tanyakan, mungkin istilahnya long COVID, saya juga nggak tahu. Karena memang gejala saya dari awal, tidak sampai ke paru-paru, paru-paru saya, tidak ada, tidak ada infeksi sama sekali, dan penapasan nggak berat. Jadi hanya demam, pilak juga sedikit, paling, mual-mual itu pun cuma berlangsung beberapa hari. Seperti itu, itu yang menjadikan juga bimbang untuk pulang ke rumah. Bisa ditangkap ya pertanyaan saya ini? Bisa. Iya, memang ini agak dilema sih ya. Karena kan kita, mendapat kepastian itu kan, untuk yang PCR-nya itu ya, maksudnya, untuk kita beraktifitas, atau ketemu lagi, atau beraktifitas seperti biasa, itu kan biasanya dengan pernyataan kalau PCR-nya itu sudah negatif. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya memang Gidit masih bisa untuk isolasi, menunggu istri negatif, ya aku sih mending dijalanin aja. Walaupun sebenarnya, kalau secara teori sih, setelah dua minggu, apalagi misalnya istri kan nggak berkejala kan ya, sebenarnya. Sebenarnya sih, setelah dua minggu, ya udah, udah bisa biasa lagi. Tapi, itu tadi, kembali lagi ke, rasa, apa ya, keyakinan kita gitu loh. Jadi, kalau aku sih, ya menunggu aja, sampai istri, hasil pemeriksaannya, negatif. Ya, mudah-mudahan besok udah negatif ya hasilnya. Keluar hasilnya negatif. Tapi kalau masalah, nanti aku terpapar lagi nggak ya, gitu. Kalau secara teori sih, nggak sih ya. Karena kan istri satu tidak berkejala, dan dia sudah tiga minggu ya, kalau nggak salah ya tadi ceritanya. Sudah tiga minggu, kayak gitu. Itu sih kalau dari hemat aku ya. Mungkin Melio atau Dinan bisa nimpalin. Semangat, bro. Semangat, bro. Melio, Melio. Nanggapin Didit. Masih banyak antibody muter, tenang aja, pulang, Sudara. Ya, makasih ya. Untuk Dr. Nisa. Benar sih apa yang dikatakan Dr. Nisa ya. Saya itu pernah punya, karena saya di samping, di kamar operasi, saya di Departemen BIUS sebenarnya. Tapi saya juga duty officer gitu. Artinya, ada beberapa teman-teman saya itu, yang ofisnya, di ofisnya rumah sakit itu, pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR berkala ya. Kita tuh selalu berkala kan. Kalau nggak ada gejala gitu. Nah, dari tujuh, itu lima positif. Tetapi, pemeriksaannya itu di LabKesda. Kita tuh pemeriksaan ada dua untuk karyawan. Di LabKesda 1, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau di Hedgeman. Itu dibawa tuh sampelnya. Selama ini sih nggak ada masalah ya. Tetapi memang, yang jadi masalah adalah, hasil positif negatifnya aja. Entah itu human error, atau tertukar di sana, kita nggak tahu. Itu bisa saja terjadi. Karena gini, bukan berarti kita nggak punya PCR. Kalau misalnya Dita udah pernah, itu dia pernah di PCR di tempat kita. Bahkan nunggu sampai 20 jam untuk PCR ulangnya. Nah, kita punya PCR, tetapi reagen kita terbatas. Maka karyawan-karyawan kita, kita arahkan ke LabKesda. Yang menakjubkan adalah tujuh, yang kita periksakan bawa ke sana, limanya positif. Tetapi, kita nggak mau hanya percaya begitu saja. Karena pemeriksaannya mungkin banyak. Apalagi kalau di Dita Pemeriksaan sekarang. Human error tuh pasti ada. Kemungkinan bisa terjadi. Apalagi sekarang pemeriksaan PCR, satu hari aja berapa yang harus di PCR. Nah, itu sih kalau menurut saya. Jadi, kita mengambil keputusan pada saat itu, PCR ulang di rumah sakit kita. Lima orang ini. Alhasil negatif semua. Akhirnya mereka suruh masuk. Saran saya sih untuk Didit, memang harus second opinion. Kita nggak bisa satu itu aja. Tapi kalau misalnya dua kali, tiga kali, benar kata Duternisa masih salah. Saran saya, kita punya banyak lab PCR, banyak rumah sakit yang bisa mengadakan. Coba second opinion aja. Nah, kalau udah tiga minggu, nggak ada comorbid, nggak ada penyerta, itu saya yakin nggak ada masalah. Yang memperberat pada kasus-kasus COVID ini adalah comorbidnya sebenarnya. Ada pasien-pasien yang sampai sebulan, masih positif aja. Ternyata dia ada DM. Diabetes melitus atau kencing manis. Yang seperti itu yang memperberat dia. Tapi kalau misalnya, mengacu ke city value, saya waktu itu operasi pasien sesar. Di kita itu, tujuh hari, pasien itu setelah PCR, harus PCR ulang. Kalau mau tindakan. Nah, pada saat itu dia baru lima hari. Otomatis dia nggak kena kan untuk PCR ulang. Dia sesar. Tapi kok aneh. Ada laboratoriumnya yang kayaknya menunjukkan keganjilan. CRP-nya tinggi. Maka kita ceklah. untuk PCR-nya. Ternyata dia positif. Positif. Muncul city value-nya. Pada saat dia sesar, kan kita nggak tahu tuh. Kita tindakan, ya bisa aerosol terjadi. Tapi prokesnya, kita tidak pakai hazmat. Waktu itu saya, karena saya di bidang bios, saya hanya pakai satu lapis. Biasanya pakai masker N95, kemudian kita pakai masker bedah di luarnya. Kemudian pakai hazmat kalau ketahuan positif. Tetapi saya lihat city value-nya 40. dan itu satu unit, satu tim itu yang masuk. Ada dokter anak, ada bidan, ada perawat empat, asisten instrumen, kemudian ada sirkuler. Itu dekat semua. Apalagi bidannya. Bidannya itu nggak pakai itu. Dia memberikan anak, kemudian anaknya itu di touch ke ibunya. Karena setengah badan ya kalau yang pernah sesar itu. Nah, itu tidak terpapar justru juga. Karena begitu kita lihat hasil city value-nya positif. City value-nya kita lihat 40. Mudah-mudahan nggak. Ternyata kita harus swipe semua kan. Swipe semuanya. Semua negatif. Menunjukkan negatif. Wallahu'alam ya. Tapi ini menunjukkan bahwa jangan khawatir lah. Bisa aja banyak kemungkinan imun kita bagus. Pertama. Yang kedua juga mungkin city value-nya juga itu pengaruh. Nah, kita di sini sama-sama belajar. Sama-sama berbagi pengalaman sebenarnya untuk seperti ini. Jadi, didit jangan menambah apa namanya ansietas ini menjadi apa namanya penyakit baru. Jadi, jangan khawatir sebenarnya. Kalau misalnya sudah terpapar yaudah lakukan isolasi kemudian kata teori mengatakan 10 hari lebih sudah nggak masalah. Memang 10 hari itu rata-rata kalau saya lihat city value-nya itu naik sekali. Kecuali kalau misalnya pasien-pasien ICU dengan comorbid. Terutama diabetes. Itu lama memang. Bahkan ada sebulan masih aja positif. Kalau misalnya kita nggak ada comorbid, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya meragukan second opinion aja untuk pemeriksaan PCR ulang di luar. Itu aja sih saran dari saya. Terima kasih. Mantap banget. Terima kasih. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin? Kayaknya benar ya dimana-mana harus second opinion ya. Cari jodoh juga gitu kali ya. Tolong ya teman-teman. Ayo adik cari jodoh nih. Adik cari jodoh masu hitung. Kesian nih. Orang PGN ada nggak ru? Buat citrat. Apa Huawei tuh? Orang Huawei, orang Cina. Sekaliannya udah dari Wuhan Anda nggak? Anda nggak yang muslim? Yang muslim. Ya biar ketawa dikit lah teman-teman. mana nggak? Oke. Ada yang mau sharing lagi? Oke. Aku udah ya. Ini kayaknya udah diberapa nih? Semua support-nya. Itu aja udah ngantuk-ngantuk itu kesian tuh. Oke thank you, Dit. Dia juga udah ngorok. Dadah. Ya, Dit. Semangat ya, Dit. Pasti negatif. Nanti kalau bisa slide-nya di-share kan ya. Semua terutama yang obat-obatan yang farmasi tuh. Itu kayaknya penting ya maksud aku. Dan kalau bisa ditambahin ada yang mungkin buat anak-anak kira-kira vitamin atau imun apa ya untuk jaga imunitas anak-anak gitu untuk ngurangin ya biar sehat gitu bisa nggak ditambahin di slide itu gitu. Tadi aku lupa mau ngomong. Oke Itu tadi imun infrastruktur udah bener sih itu isinya vitamin C ama zinc udah masuk. Aku juga ngulis ya terima kasih semuanya. Oke Terima kasih, Ya Ju. Good night Good night Tutman Prachaya. Good night Terima kasih, Dita. Good night citra Terima kasih, Dita. Terima kasih, ya Ju. Kenapa di teman-teman semua. Kenapa di teman-teman semua. Citra Subina, Melio Selamat datang Kemudian Indri Iskandar Emma Andih Urus dia nari semuanya. makan rendang kak ada yang mau nanya teman-teman yang lain upil asin, upil asin Assalamualaikum Assalamualaikum Makasih Kayaknya kita 5 menit lagi bakal diakhirin kali ya soalnya juga akan lebih baik kalau misalnya kita juga jaga kesehatan dengan istirahatnya jangan terlalu malam Iya betul sekali Ayo udah pulang Oh iya ada lagi teman-teman yang kira-kira masih ada undek-undek kan mumpung pakarnya masih ada disini belum pada tidur Oke silahkan ini kan namanya kayak di Tokopedia gitu kan ada jual ini ya ada jual apa sih tes antigen ya swab antigen mandiri itu nah itu tuh sebenarnya penggunaannya kayak gimana terus bisa diakui gak sih gitu loh apa swab antigen mandiri iya yang ada paket apa sih untuk tes oke 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 iya 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 tapi penggunaannya kayak gimana terus apa namanya itu sama gak sih ininya apa namanya cara penggunaannya dikolok juga apa namanya sebenarnya sih ya yang namanya apa ya maksudnya yang berkaitan dengan medis itu gak bisa serta mereka dijual bebas gitu sih harusnya ya karena dalam penggunaannya itu kan perlu perlu ada kompetensi yang sesuai kalau misalnya kayak swab antigen mandiri itu satu apakah yang menggunakan itu bisa gitu loh kan kita harus apa namanya yang swabnya itu kan harus masuk ke dalam nasofaring dan itu kan sebenarnya ada di belakang jadi kalau orang-orang itu misalnya dia nyoloknya ke atas itu sebenarnya sih gak tepat jadi ada tekniknya sendiri dia harusnya lurus tegak-kurus gitu ke arah sini tapi itu tadi jadi kan memang harus orang yang sudah terlatih lah mungkin yang ada latar belakang medis terus mungkin ada training khusus kayak gitu jadi dia benar karena kan kalau misalnya kita tekniknya aja salah terus hasilnya kita jadi gak bisa percaya dong gitu itu satu dan yang kedua kalau misalnya orang yang kita periksa itu atau kita sendiri memeriksa diri kita sendiri gitu ya di rumah gitu dengan peralatan yang seadanya itu kan sebenarnya benda yang infeksius kan setelah kita pakai terus apa namanya yang kita campurkan dengan cairan ke dalam karga kartrigenya itu itu kan sebenarnya bisa jadi sumber penularan yang baru kalau kita gak tepat handlingnya gitu belum lagi untuk sampah medisnya itu ngebuangnya kan dimana makanya harusnya sih itu dilakukan di tempat yang sesuai apa ya sesuai dengan standar gitu misalnya nih kalaupun memang mau mengadakan swab mungkin harus di tempat yang ventilasinya bagus makanya kenapa kebanyakan tempat swab itu kan pasti di parkiran lah atau di tempat outdoor gitu karena supaya bisa cepat apa ya kalaupun memang ada yang positif kan jadi dia bisa bercampur dengan udara bebas lah gitu mungkin itu sih kalau iya kayak gitu karena ya itu tadi kayak kembali lagi yang kecerita didit mungkin kadang kita yang sudah terlatih pun pastilah ada sekian persen human errornya apalagi yang kita gak terlatih gitu ya gitu sih iya bikin gitu ya oke udah kayaknya bikin lagi ya nanti ya kapan-kapan yuk tapi kayaknya kita harus ini nih harus apa harus ada kita punya ini gak sih angkatan kita yang yang psikolog nih latar belakangnya karena aku juga pribadi ya aku tuh suka yang ah iya i-meng gimana sih i-meng sebagai psikolog i-meng psikologi coba nih gimana trips and tricks-nya menghadapi anxiety gitu aku juga sendiri lagi agak-agak anxiety nih gara-gara nih gue flu nih udah tiga hari nih katanya Nisa harus harus terus tapi benar kira-kira yang lain waktu awal-awal gelombang pertama itu aku ngerasa sih aku tuh cemas gitu yang baca berita-berita jadi kita itu kayak kita merasa berpegang pada hal yang tidak pasti gitu loh eh kan gak pasti apakah kita akan selamat lah intinya gitu gitu kan tapi gak tau deh karena seringnya terpapar dengan berita-berita buruk itu aku ngerasanya lama-lama jadi apatis gitu loh jadi kayak ah yaudah lah mau gimana lagi jadi kayak jadi membangun benteng sendiri gitu loh dan itu cukup ya cukup ini sih maksudnya cukup mungkin jadi berhasil menurunkan anxiety tapi mungkin jeleknya malah jadi kurang empati gitu kali ya ya gak juga sih ya kira-kira gitulah nah sekarang ada gelombang kedua ini lagi ngeliat berita-berita udah pada bukan keo sih maksudnya antrian panjang pasien membludak itu ya kerasa lagi sih maksudnya ya kayak hampir mirip tapi belum sampai separah yang gelombang pertama sih gak tau ya mungkin udah udah yaudahlah ya yaudahlah ya nah itu kalimat yaudahlah ya itu manjur kalau buat aku sih gimana Bu Imeng sorry aku lagi di tengah di tengah di tengah ya ini memang balik lagi ke kita aja ya sering-sering voice note kali eh sering apa voice ya Baru kamu ikutan voice-nya Bor oh voices ya itu kan apa ya pengalihan konsentrasi juga gitu ya mulai makanya kan kalau kita lihat orang-orang tuh banyak yang aku nih hobi baru kayak om Yoto sepedahan kayak apa lagi disini yang tiba-tiba punya hobi baru itu positif banget sih kok aku gak disebutin sih kamu siapa iya balik lagi ke diri masing-masing aja itu tuh inisiatif maksudnya kayak kalau kata pepatah kan happy itu kan sebenarnya kan kita yang decide gitu kan jadi ya jangan jangan apa kalau kayak aku denger tuh ada ibu-ibu tuh kalau nonton TV tuh dia sampai kayak tiba-tiba pingsan katanya ya pas awal-awal saking stressnya kayak gitu kan yaudah gak usah nonton TV gitu aja kan sebenarnya kan intinya kan kayak kalau gak mau kepikiran sama sesuatu yaudah try to be busy with other things aja yang lebih yang lebih apa namanya istilahnya akan mengalihkan ke things yang lebih positif lah gitu banyak yang tiba-tiba punya hobi baru tiba-tiba punya usaha baru tiba-tiba punya kerjaan baru balik lagi ke individu masing-masing sih maksudnya jangan terlalu fokus sama sesuatu yang kita tidak bisa kontrol gitu kan tapi yang kita bisa kontrol kan adalah yang kayak misalnya si 5M 3T tadi terus apalagi ya kira-kira yang kayak gitu lah gimana kita pokoknya yang penting apa istilahnya tuh jangan bandel juga gitu kan tetap istilahnya apa sih kalau aku lupa istilahnya apa intinya kayak gitu lah yang seperti tadi udah disampaikan para dokter siap 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 aku boleh ngomong gak gimana dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you guys like selamat ada udha ada udha ada udha dinan kasih semuanya aku ngikutin dari tadi ini sebenarnya ada indri itu aduh gimana mukanya gusak kok boy aku gak disebutin tau gak sama si gak disebutin aku padahal aku main hobi baru nih kamu jarang piring foto ke grup soalnya buka dong buka dong videonya buka dulu topeng aku ini ngerokok gini gini aku ngasih tau eh boy video dulu boy buka aku gak apa-apa dari tadi juga pada ngerokok panjul sama si kuntet mana dia iji jambangnya ganteng gantengnya ganteng sorry sorry aduh 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 ada maya nih ada maya nih jadi agak ini jadi gini sebulan sebulan yang lalu Dudi juga kesini Dudi eh sebulan atau berapa berapa lupa lah saya udah lupa udah cepet lupa kita sama-sama aduh halo halo iya iya jelas jelas jadi kita sama-sama apa ngobrol soal tentang masalah covid dan lain memang inti-inti semuanya itu bagaimana kita menyingkapi ini mulai kata-kata bijak ya jadi bagaimana kita menyingkapinya buruk gitu pak guruk gimana ya sama kayak saya kebetulan pada saat tadi apa bahasanya bahasa inggris exchange kecemasan bla 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 itu semuanya dalam diri kita sendiri pada saat saya dua tahun lalu saya dipindahin kerja di depak lah inilah ini akhirnya apa ketemu jawabannya pas ketemu masalah tentang sebuah kata-kata passion nah jadi betul kata si Ime semuanya itu yang ngontrol ini otak kita semua gitu jadi kalau sekarang masuk ke alam alam bawah sadar kita kita yang nentuin kita sendiri gitu loh nah tapi dengan 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 suatu ketentuan-ketentuan yaitu tadi yang 5M 3T gitu loh maksud saya cobalah kita semua itu menyikapinya dengan dengan kepedulian-kepedulian yang ada halo halo iya 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 sudah di alam baru saya nih contoh 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 disini ada pertanyaan juga apakah yang sudah besar yang meninggal itu kita harus apa harus pakai asmat lagi itu juga harus dikasih tahu juga dari apa yang memang bisa tertular atau bagaimana itu itu juga jadi pertanyaan terus ada ada pertanyaan lagi apakah dengan kita covid kita juga nggak keluar bukan nggak keluar tapi kita mengetahui dulu teoritis-teoritis pengetahuannya baru kita melakukan hal-hal yang kita peduli nah jadi semuanya itu tergantung kita kita mengambil sikapnya menikapinya itu kita gitu-gitu jadi untuk masalah kecemasan tadi bagaimana kita menyingkapinya gitu jadi itu aja lah pokoknya ada passion disana ada tadi mengalihkan gitu nah terus ada apalagi yang paling penting disini kalau kita beragama ya kita dekatkan aja kalau untuk agama Islam kita dengan temukan Allah dan pencipta kita jadi gitu jadi hal-hal yang kayak gitu menjadi hal-hal yang lebih penting daripada semuanya ya bukan saya maksudnya tidak karena teoritis tapi cuma kadang-kadang dengan kejadian Bapak saya juga meninggal di tahun Desember 2020 itu juga karena positif COVID ini udah dinang jadi kalau pada saat itu dah saya apa saya di tracing-tracing saya mencoba tracing jadinya malah ada yang tersinggung kakak saya datang ke rumah sakit Budok 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 dan itu menurut saya jadi hal-hal yang sifatnya apa namanya sudah 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 tidak sopan gitu loh misalnya saya men-tracing Bapak saya siapa yang penyebabnya itu nah disitulah menyikapinya kita maksudnya itu ada ibu host ibu citra hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you boy sharingnya pasti gak mudah ya pagi masih baru ya terut berduka cita juga jadi gini maksudnya bener maksud saya untuk men-tracing pun juga harus menyikapi gitu loh setuju ya jadi kalau ditanya A1B siapa saja yang masuk ke dalam ruangan bokap di saat itu kan tersinggung ntar jadi di anggota keluarga bu dokter tahulah itu kisahnya jadi menurut saya sih menyikapinya aja menyikapinya ya harus ya tak sabar makanya apa yang mendekati kita sekarang kita ya itu kepedulian keduanya ya kita mengalihkan kalau kata si ibu Melinda terus kalau saya sendiri ya kerjakan hobi-hobi baru gitu loh yang jangan berkerumun dan lain-lain biasanya berkerumun nongkrong-nongkrong maik motor gebel sekarang udah dijual sama aku sekarang mah beli alat masak sama saya gitu apa hobi-moboy sekarang bikin apa boy makanan makanan sama main ATV iya biar-biar terlalu gaya gitu ATV ATV jual makan apa boy empe-empe udahlah jangan jangan ini lah jangan dimancing-mancing kan kita mau beli kan jangan itu ada ibu Indri soalnya ibu Indri saya juga jualan ini semua yang yang diam disini semuanya jualan semua aku udah liat semua mel mel welcome teman-teman teman-teman izin pamit duluan ya anak-anak-anak dikelon oh iya terima kasih walaikum 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 bapaknya jangan lupa dikelonin juga enggak nanya aja aku udah anjual saat malam itu bukan sekal boy dadah gara-gara si boy ini ah iya langsung tersipu-sipu dadah maksudnya aduh diannya hehehe hehehe jelenya seorang maksudnya cari cari hobi-hobi hobi-hobi hobi jangan berperumun gitu maksudnya dadah iya iya itu maksudnya ya oke kuntet tet kok kok gak bersuara tet tet ayo tayo ngomong tet udah gak ada orang tet tenang aja paling gak bisa gak bersuara tet coba ngomong dulu ada kalau upil asin parto itu ini tadi chatan sama parto ya ngomongin boy pic rengsek mana mana videomu tet aku kanan tet sama kau tet sumpah gak pake baju ya sudah kan mungkanya bukan badan yang di video ini masa liat badanmu buncit lah kita tau itu pasti parto nyambar parto datang sama mayat loh mana sih kuntet hilang yaudah kalau gitu gimana guys kita mana ya parto muka lu mana to kenapa citra kita biasanya sampai jam 12 gitu biasanya sampai jam 12 itu 15 tahun yang lalu bukan teman-teman sampai kayak kasariater juga 15 tahun yang lalu gitu ya tet kok gak akan disebut sama imeng tet aku cuma sebut nama satu orang doang siapa sih nih populasi nih parto kuntet nyalain gak videonya nih ini aku nyanyi apa gak ada dua kali kok mas aku bisa nyalain nyalain bu dian malahayati biar ini biar senang ngat kau masih dibangin ajing mana ajing gimana sih ini ini tutup dulu tutup dulu baru ngomong lagi kita ditutup dulu tutup aja dulu ya tutup dulu aja tutup dulu lah kesimpulan kesimpulannya apa ya guys yuk tugasmu yuk bikin kesimpulannya waduh sebelum sebelum kesimpulan ini ada insight dari teman-teman ada yang masukkan beberapa eh bisa gak kira-kira kita next event bahas tema yang lain dari bidang yang lain dari teman-teman yang lain mungkin apa tadi boleh-boleh om dinan ekonomi di masa pandemi seperti itu mungkin para ibu-ibu pedagang yang ini yang wira swasta segala macam itu ilmu-ilmunya mungkin seperti apa jadi teman-teman yang pengen punya hobi baru bisa lah bergiplat ke teman-teman gitu atau mungkin ya misalnya kita undang pakar yang udah yang udah udah bener-bener kredibel banget kayak mungkin si handy handy bapak Raffi gitu-gitu nanti coba coba ngontek-ngontek gak mau aku mending IIS oh IIS mending IIS itu udah udah ini sempurna boleh-boleh boleh-boleh IIS sebagai manager brand apa ya sebelah Asgar ya banyak 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 itu boleh ini coba dibahas lagi oke mungkin lanjut Bu Citra kesimpulannya lempar lagi lempar pokoknya kalau kesimpulan dari aku nanti ini dari aku ya mungkin teman-teman bisa nambahin jangan lupa 5M 3T-nya itu harus dikencengin terutama untuk varian delta ini bahkan Om Binan aja juga masih masih belum bisa maksudnya teman-teman nakes nih ya teman-teman nakes yang menghadapi situasi ini masih juga masih mempelajari masih mencari tahu gimana untuk penanganannya jadi ya yang bisa kita lakukan tadi cuman kontrol diri kita sendiri terus kemudian jangan terlalu khawatir kalau memang diperlukan second opinion itu ini pas banget sih kalau mau buat aku ya second opinion itu penting karena mungkin berkaca dari ceritanya Om Didit satu dibilang negatif siapa tahu gitu kan ya memang ada human errornya katanya Bu Dokter Nisa gitu bisa jadi tuh pasti ada human errornya bisa jadi ada sesuatu dan lain hal jadi kita butuh juga namanya second opinion terus untuk aku gak terlalu banyak ngerti sih tentang ngelong covid atau CT dan sebagainya gitu cuman paling tadilah kesimpulannya ya kita sama-sama harus jaga diri kita sendiri 5T eh sorry 5M3T ya apa sih 5M3T coba Bu Nisa apa Bu Nisa apa apa sih masker mencuri tangan terus menghindari kerugian mengurangi mobilitas satu lagi apa ya menjaga jarak oh iya menjaga jarak ya oke jarak antara siapa dan siapa nih ah itu mulai 3T nya apa 3T nya tracing test sama treatment ya tracing test sama treatment oh tracing test sama treatment oke Bu Nisa ada yang mau ditambahin Bu Nisa enggak sih iya tapi ya maksudnya aku sih berharap ya maksudnya yang ini bisa temen yang mungkin masih bingung atau cukup awam gitu dan enggak jangan berhenti hanya di kamu jadi mungkin membuat informasi untuk keluarga yang butuh jadi bisa meluruskan di tablet yang butuh enggak bener dan tetap menjalankan peran yang bisa kita lakukan yaitu ya tadi 5M 3T vaksin juga imun vaksin ya ngerti kok kondi ngerti enggak kamu di mana tet kok kayak dokter gigi 5M main main rumah tetangga itu enggak lagi Nis boh limo manis ini eh alkohol 70% itu buat orang gimil bagaimana apa alkohol 70% kenapa buat orang gimil minum buat orang buat disemprot di di mobil di ruangan alkohol 70% iya jadi kenapa bisa iya efeknya gimana buat orang hamil kan aku semprotin semprotin ruangan segala macem pakai alkohol keseringin istriku hamil masalahnya bagaimana efeknya enggak masalah ya itu kan topikal kan sebenarnya apa maksudnya jangan tinggi-tinggi bahasanya Nis yang biasa-biasa aja minis kan tungguin tropikana tau dia tropikana tropikana tropikau tropikau maksudnya kayak hand sanitizer terus disinfektan yang menggunakan alkohol minimal 70% itu kan sebenarnya penggunaan luar ya maksudnya kalaupun kena kulit kan yaudah sebatas itu aja tapi harusnya sih enggak sampai mempengaruhi perkembangan janin atau apa gitu enggak masalah ya enggak soalnya soalnya dikit-dikit tusen tapi kalau misalnya memang ada kekhawatiran sebenarnya gimana eh kenapa enggak ini sinyalnya kayaknya aku agak apa ya lag gitu deh suaranya suaranya ngelag jadi bantol ini tuh maksudnya kamu nyemprotin alkohol buat istri sering terus ini kenapa istrimu jadi mual-mual mungkin karena kau kali kayaknya istrinya lagi amin senek kali sama kamu tet bukan karena semprot-semprotnya iya mungkin tapi buca alkohol ini bisa ini enggak sih maksudnya apakah mengganggu kesehatan janin gitu baunya harusnya enggak ya iya itu tadi karena kan sejauh ini kan untuk yang pencegahan covid itu kan penggunaannya penggunaan luar sebaik misalnya di hand sanitizer atau infektan ruangan permukaan permukaan benda-benda kayak meja gitu yang sering disentuh ya sebenarnya sih karena dia enggak masuk ke sistemik ya maksudnya ke tubuh secara keseluruhan ya harusnya sih enggak mempengaruhi perkembangan janin lain kalau diminum gitu tapi kalau misalnya hand sanitizer nih buca masalah enggak ya hand sanitizer aja enggak masalah dipegang di tangan tinggal kok tanya aja sama istrimu kamu kamu semprot mobil pakai hand sanitizer semprot meja pakai hand sanitizer ya kan hand sanitizer kan alkoholnya 70% itu kan aman artinya aman sih udah lah kok semprot-semprot aja lah sudah enggak masalah ya atau enggak ya kok semprot-semprot terus kemudian tunggulah 2-3 menit baru istrimu masuk gitu oke alkoholnya apa kamu semprot alkohol lebih diakotik itu oh tak kira alkohol yang bermerek bukan alkohol di ringer tau black label sayang kalau itu disemprot di mobil ini yang one mat aja one mat apa itu ayo one mat itu Bu Dian belum tuh ngomong-ngomong kalian kok tua-tua sih sekarang tua gak ngaca kah cantik-cantik loh cantik-cantik loh siapa ini gelombang kok jangan ngomong kalau Boi Bik aku ngeliat muka kamu terus eh belum kematin lupa Presiden Alam sadar kok mau saingan sama itu siapa tuh siapa tuh mobil asin enggak istri apa mantan suaminya Dewi Persik tuh siapa tuh yang lagi heboh tuh Aldi Tahir Besok topiknya itu aja Om Dinan besok gak ada ini Om Dinan gak ada tugas ada sih pagi cuman gak ikut operasi aduh makasih makasih semuanya makasih beda lah yang udah senior Cid enggak maksudnya bisa dateng siang oh gitu enggak enggak bukan karena mau GCI kan jadi kompetensi teman-teman banyak PRnya iya nah ribet juga ya pandemi GCI segala Yeli ada-ada masih ada ada yang mau di sharing gak ya sebelum pada close nih kalau sharing sih enggak sih justru jadi dapat banyak ini sih masukkan karena kan di satu tim ku itu tim kerja itu kayaknya masih banyak yang pada takut gitu ya mau divaksin terutama ya tapi yang paling yang pertama divaksin sih di tim ku itu ya aku sebagai maksudnya sebagai leader maksudnya membuktikan maksudnya apa gitu jadi kayak maksudnya mereka masih pada pada takut ya inilah ya itulah cuman ya kan namanya orang awam ya jadi ternyata membantu bisa jelasin ke teman-teman besok apa sih tentang covid ini maksudnya gak usah terlalu apa ditakutin juga jadi muncul ansieti juga nantinya jadi pada cemas jadi karena banyak tuh sering alasan aduh dikit-dikit sakit maaf mungkin kepikiran kali ya jadi pokoknya jadi banyak ini deh pengetahuan deh dari para bapak ibu dokter dan teman-teman penyintas itu aja sih dari waktu siap jadi udah vaksinnya keberapa nih ya kedua udah enggak baru pertama bulan depan kan bulan April kemarin jadi yang kedua ini di awal bulan depan pake apa vaksinnya Astra Astra oke baiklah oke lah kalau gitu teman-teman kita udah mau jam 11 tadi rencananya jam setengah 11 tutup gimana off dulu aja ya siap ini kayaknya pada kamu off nih orang-orang nih kayaknya nih jadi kesimpulannya mending AZ atau Sinovac kembali lagi oh iya mending AZ atau Sinovac Mel Mel Jomel AZ atau Sinovac ini mau beli sendiri ya kalau di dari ini dari dari apa dari dari Rw kok ada berita ini ya kayak Sinovac sama Astra itu kalau di compare tingkat ke buat covid itu dia apa namanya 70-50% lah bagaimana lebih tinggi yang Astra itu apakah benar apa gimana sih atau perang dagang atau gimana 60% sama 70 ya 60% sama 63 65% lah sekarang beberapa sumber itu menyebab apa ngasih tau beda-beda sih persentasenya itu berarti ada perang dagang lah isilahnya disitu ya mungkin ya aku juga gak tau tapi ya gitu ada yang bilang 75 ada sumber lagi mengatakan 63 untuk Astra loh ya tapi kalau Sinovac emang tetep masih pokoknya kan kalau aturan WHO kan di atas kalau dia efektivitasnya sama efisiensinya bisa 60 kan 60% kan bisa dipakai itu ada yang baru sekarang Sinovac ya Sinovac itu juga itu dari itu dari WHO ya kalau gak salah ya Sinovac ya yang gue terlalu itu Sinovac tapi saya efektivitasnya 70% 70% kalau yang mau pakai Pfizer nanti Pfizer tuh Pfizer kalau Pfizer ketahuan kalau udah Kiki seru nih sebenarnya di sana jam berapa ini sore siang ya masih tidur dia biasanya tau banget sering cat kita berdua gimana nih Nisa sama David nih Sinovac atau Astra mantep pertanyaannya nih mana yang lebih bagus mendingan pakai yang mana Sinovac atau pakai Astra kalau misalnya temen-temen gitu loh di vaksin gitu ya lebih milih mana gitu aja aku sama sih sama dokter Melio ya tapi untuk varian Delta ada sumber yang kutemukan itu Pfizer sama AstraZeneca itu lebih efektif tapi aku gak tau ya itu sumbernya belum kuteliti itu sumbernya bener atau enggak kadang-kadang ada bantahan sih masalahnya kuyeng juga gak tau deh pastinya gak tau pastinya gak tau tapi ya mungkin lebih muasai Dr. Melio tuh materi-materi selalu dibaca mungkin yang aku baca sih dari WHO kalau gak salah ini dia efektifitasnya untuk yang varian Delta itu 92% tapi varian Delta yang lagi dirawat inap loh ya jadi pasien rawat inap betul-betul aku baca gitu 90% ya 90-an 92% tapi untuk rawat inap itu tapi aku juga kemarin sempet nanya ada dokter gitu sebenarnya kalau mau dua-duanya juga bisa di combine aku juga waktu itu pernah nanya sama temen-temenku sebenarnya kita bisa gak sih vaksin dua dengan kan itu isinya beda kan ya sebenarnya sih bisa-bisa aja tapi kan sebenarnya itu bukan jatah kita gitu loh buat Indonesia secara keseluruhan aja kan sebenarnya belum cukup gitu jadi yaudahlah kalau aku sih mana yang mana yang paling cepat dan paling gampang dijangkau aja dulu nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi yaudah vaksin lagi ya bener kan Pfizer masuk kan siapa tau siapa tau jadi berbayar gitu kan kalau mau Pfizer temen-temen bisa S3 sama saya lo daftar S3 ya di UK S3 marketingnya S2 lo udah S3 tuh gimana S2 boleh karena kan kalau S3 kan LPDP-nya gak masuk nih usianya kan yang masuk S3 biar kalian ke UK deh di Pfizer deh di sana gila brandingnya keren banget nih ini 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 nah ini mantap Australia ya Australia sama UK dia gratis ya di sana ya vaksin merk-merknya gratis gak ya gak tau kalau gratis atau enggaknya tapi untuk international student gratis yang udah karena udah bayar jangan pilih-pilih vaksin dulu sekarang karena nanti kalau positif covid gak bisa pilih-pilih rumah sakit masa gitu iya maksudnya itu kata-kata bijak maksudnya sakitnya kan pada penuh kalau semuanya pada covid mau ditaruh dimana terbatas pun susah nyarinya kata-kata bijak sebentar-sebentar kenapa cuma nara sumber doang yang dihonor ya ini yang punya login zoomnya ini dong nah itu dia login zoomnya gak nyampe eh gak nyampe 300 gratis masih aku tau oh tapi ini unlimited ini deh ini deh sering kan tadi nanya nih Sinovac sama Astra kebetulan sih di keluarga kan udah pada vaksin jadi kemarin tuh papa mamaku pake Sinovac aku sama suami pake Astra tapi yang duluan vaksin sih papa mama kalau untuk setelah vaksin sih kalau Sinovac gak ada apa-apa ya maksudnya gak ada ini gak ada di jala apa-apa aman-aman kalau yang kemarin kan duluan vaksin tuh aku duluan baru suami tuh nyusul dua minggu kemudian nah kalau pas aku itu setelah divaksin ya itu sih yang kebanyakan di jala yang sering yang aku dengar jadi aku rasain juga kalau demam enggak tapi lebih ke ngilu si badan tuh lebih ke ngilu-ngilu kayak pegel gitu terus mual enggak cuman kayak menggigil enggak sih cuman kayak ngerasinya dingin gitu pake jaket enggak keringetan udah dibuntus tapi setelah itu sih minum parasitamo sih satu jam kemudian udah sih langsung hilang kalau ke suamiku dia cuman sempat ngerasa pegel-pegel gitu aja sih selebihnya sih aman sih enggak ada enggak ada efek samping yang aneh-aneh lagi sih itu aja sih kalau dari aku karena kebetulan papa mama pake sinopat aku pake astra ada yang ini enggak ada yang sekarang muncul gejala-gejala gitu enggak dari kapan sih ininya papa mama papa mama aku sih bulan Maret udah dua kali sih udah dua kali karena kan Sinovac jaraknya tuh enggak sampai sebulan sih kemarin dari satu ke dua kalau aku sama suami kan baru bulan April kemarin jadi jaraknya sebetulnya 8 minggu cuman kemarin dari rumah sakit diundur lagi jadi 12 minggu jadi bulan depan baru mulai masuk ke vaksin keduanya oke 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 udah ya memang kalau setauku sih astrazeneca itu memang kipi kipinya lebih apa ya lebih berasa daripada Sinovac sih Maksudnya gejala setelah vaksin kejadian ikutan pasca imunisasi kipi 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 memang tergantung apa kemampuan tubuh masing-masing orang karena gak semua pasti sama misalnya aku kemarin Astra jujur itu cuma mungkin ada beberapa mungkin yang udah baca mungkin storyku ya tapi ngeri itu cuma di bagian itu doang di bagian apa yang kena kumpik kumpik vaksin itu terus pusing 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 sih enggak ya cuma emang kepala rada berat tapi enggak sampai pusing harus minum parasetamol tapi memang iya emang bawanya ngantuk pengen tidur aja cuma kan katanya beberapa orang jadi tambah banyak aku sih biasa aja enggak terlalu gimana-gimana terus memang ada sedikit pilek sampai dua hari cuma ya sudah hari ketiga udah yang mulai mulai hilang semua dan bahkan hari ini udah biasa aja jadi emang tergantung tubuh masing-masing sih bagaimana merespon vaksin yang sudah diberikan yang diterima yang diterima oleh tubuh gitu itu sih ya mungkin kalau kayak gejala-gejala setelah vaksin itu kan apa yang disampaikan di awal itu hasil apa ya hasil penelitian gitu maksudnya dari sekian banyak orang yang terbanyak gejala yang muncul itu apa aja sih gitu tapi kan masih ada sekian persen yang mungkin lebih minimal itu ya tetap valid-valid aja sih bukan berarti jadi antibody-nya nggak nggak jadi gitu nggak sih ya memang kembali lagi ke orang masing-masing kan beda cuma kan yang jadi di di apa di blow up itu kan kejadian ikutannya tuh loh vaska vaksinasi yang di blow up jadinya orang menjadi apriori menjadi negatif kepada pada vaksin gitu kan sudah langsung takut duluan apa kan sampai ada yang ada bilang nanti dimasukin cheap lah segala macam gitu-gitu kan yang aku juga nggak ngerti lagi teori konspirasi ya gitu-gitu lah Mel iya ya mungkin serba-sala juga ya kalau kita nggak maksudnya nggak mensosialisasikan gejalanya ntar begitu timbul nanti malah loh ini kok jadi gini gini kok apa gitu berat apa nggak dikasih tahu sebelumnya gitu jadi ya mungkin ibaratnya menyiapkan untuk yang terburuk aja sih tapi ya harusnya kalau sudah lulus uji klinis ya nggak mungkin kan mereka meloloskan vaksin yang sampai apa ya kejadiannya itu malah sampai meninggal gitu misalnya gitu sih mungkin yang masih jadi banyak apa ya pertanyaan mungkin ya di luar sana itu mungkin atau mungkin di antara kita juga kenapa walaupun tadi sudah dijawab sama Melio ya kenapa sudah divaksin tapi masih kena nah itu kan jadi itu yang menjadi apa ya salah satu juga yang menjadi orang jadi males atau menjadi nggak mau divaksin gitu loh karena atau juga apa namanya sudah divaksin contohnya ya pacarku sekarang ya dia sudah dua kali vaksin pakai Sinovac tapi sekarang tapi sekarang dia tapi sekarang dia banyak yang goyang ya dia lagi 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 somang karena dia kena lagi dan ini yang kedua kali ya jadi pertama dia kena itu dia pertama kena di Januari kemarin tapi kemudian kan sekitar bulan apa ya bulan Maret apa-apa ya yang Sinovac itu kemudian dia dapetnya kedua kali minggu lalu tanggal 24 itu dia PCR-nya positif jadi di suaman sekarang jadi ya itu maksudnya tuh ya secara secara real memang meskipun sudah divaksin bahkan mungkin jaraknya sudah lebih dari sebulan masih bisa tetap kena apalagi kalau misalnya memang dia di keluarganya juga memang dia memang kena dari keluarganya karena tantenya maminya positif jadi ya itulah gak menjamin memang kalau sudah divaksin bakal kebal tubuh tubuhnya 100% itu belum juga sih karena ya aku melihat sendiri kondisi kondisinya gimana gitu saat ini itu sih dari pengalaman tapi tetap aja bahwa vaksinnya tetap berguna untuk menjaga-jaga karena secara 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 fisik dia jauh lebih apa ya struggle dibandingkan bukan struggle tapi lebih 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 baik dibandingkan ketika pertama kali dia kena positif covid gitu dibanding kondisinya sekarang gitu sih tapi gak positif juga kan oh enggak dong berarti kurang akrab ya kayaknya pacarnya itu pertanyaan lanjutan itu mantap kebetulan dua minggu ini lagi ini benar pacar bukan kebetulan dua minggu ini lagi ketemu dulu kurang intim iya kurang intim tadi aku sorry gak denger gimana jadinya lebih struggle setelah dia bukan bukan lebih struggle tapi lebih lebih apa ya lebih ringan lebih ringan lebih enak bukan lebih enak tapi dibandingkan yang pertama dia sekarang bisa lebih apa ya kalau dulu dia sampai harus rumah sakit sampai harus disolasi di rumah sakit dia sekarang cukup di rumah aja paling dia bareng keluarga keluarga besarnya dia pakai home care seperti dita gitu itu sih tidak seburuk yang pertama siap siap home care itu berapa sih ngomong-ngomong ada bocoran enggak lumayan sih tadi dia dia untuk konsultasi 15 menit aja ya untuk kom-kart aja 750 ribu loh untuk per orang sekali konsul harus sekali konsul bisa buka salah ya spesialis ya untuk 10 hari kali isolasi 100 minggu isolasi pokoknya narasumber dihonor harusnya ini yaudah ntar ya habis ini gue tarikin ya duitnya satu-satu ya awas lo boy gak bayar boy tapi cukup lumayan sih lumayan mahal untuk untuk home care itu karena memang kan ya boleh dibilangkan pelayanan eksklusif ya eksklusif VIP gitu kan karena ya terkhusus lah gitu jadi mau gak mahal mungkin ya untuk kondisi Jakarta ya gak gak tau lah ya itu bisa dianggap murah standar atau mahal gak tau lah tapi tadi dia ngomong itu itu langsung spesialisnya atau ya spesialisnya dokter parungnya omber oke berapa kira-kira home care omber rangenya kalau kalau pengalaman sih beda-beda ya cuma terakhir akhirnya ngambil keputusan home care-nya dari pertanyaan medika kalau pertanyaan medika itu mungkin bisa dilihat di IG di pertanyaan medika IHC itu kalau yang gejala ringan itu 3.650.000 itu untuk 7 hari udah termasuk obat-obatan sama swab PCR di hari ke-7 satu orang satu orang nah itu udah termasuk murah kalau ngeliat dari home care yang dari rumah sakit lain bahkan ada yang sampai kerjasama sama hotel ada yang sampai kalau perlu kalau mau sampai hotel sang rila yang sampai 10 juta yang paling murah 11 juta kalau nggak salah gitu jadi tapi enaknya memang setiap hari kita pasti akan ditanyakan walaupun via WhatsApp ya ditanyakan kondisinya jadi balik lagi aku rasa ya dengan uang segitu tapi secara psikologis kita lebih tenang kayaknya lebih lebih ini ya lebih terbayarkan daripada harus ke rumah sakit yang setiap hari ngeliat orang pakai APD setiap hari cuma sekitar dengan swabat aja pakai APD kan itu udah psikologisnya udah nggak karuan-karuan sebetulnya iya sih kalau aku sih gitu worth it ya berarti iya lebih worth it sih ya staycation lah ya makanya balik lagi ya tetap jaga kesehatan lah kalau memang merasa itu berat biaya untuk kita prokes itu jauh lebih murah kok daripada harus home care atau berobat walaupun ada yang dibiayai kemenkes atau dari apa gitu dari dinas-dinas pokoknya yang dibiayai sama pemerintah lah tetap ada atau dari perusahaan kayak gitu-gitu itu home care dibayar perusahaan itu home care dibayar perusahaan jadi kalau aku sih kebetulan sebetulnya dari dokter perusahaan sudah melaksanakan home care tersebut kalau memang mau tapi memang sebulan terakhir ini karena penambahan yang terpapar positif di di karyawan perusahaan itu lumayan tinggi jadi responnya tidak secepat pada saat aku yang terpapar jadi pas awal bulan awal bulan memang tiap hari dia bisa kalau sekarang udah gak bisa lagi akhirnya jadi intinya kalau yang dari luar kalau dari perusahaanku sih bayar sendiri oh gitu gak bisa lepas juga gak bisa karena memang sebetulnya sudah dilaksanakan sama dokter perusahaan apa yang dilakukan oleh home care-home care itu kecuali yang kalau yang swap juga bisa dirempas sebetulnya cuma ya karena memang dia tidak bisa melayani setiap hari lagi gitu kan memberikan konsultasi yang lebih setiap hari gitu ya mau gak mau kita cari cara supaya lebih tenang secara psikologis karena itu kan berbagi ya tadi apa istilahnya anxiety saat itu ya itulah gitu kan karena penting memang berapa tadi berapa tadi kalau yang gejala ringan 3.650.000 seminggu 7 hari kalau yang gak ada gejala itu lebih murah lagi kalau yang gejala sedang itu kan yang sudah harus menggunakan ini para kasih saya kalau salah ya kalau gak salah gejala sedang itu yang sudah harus menggunakan alat bantu pernafasan itu lebih mahal lagi jelas kalau gejala berat ya gak mungkin ya tapi kamu gak sampai pakai alat penafasan gitu kan enggak gak ada jadi di ronsen aman nafas juga gak berat terus kalau gak salah gejala nya kalau kurang kadar oksigennya kurang dari 92 93 itu kalau gak salah saya selalu ditanyakan itu pada saat terawat inap di RSVP itu selalu ditanyakan pusing gak kepalanya iya gak sih kalau kurang oksigen juga sering pusing ya pasti pasti ya itu itu sih yang menanyakan di awal yat kurang oksigen gak yat butuh si PR gak yat udah 2 minggu yat mit ah mancing nih mancing hati-hati kalau udah kurang oksigen betul itu Mel kalau saturasi turun kalau saturasi turun ada pasienku tuh dia lakukan ibadah sholat ya dia saturasinya itu 88 gak pernah 90 karena dia sesek ya dia itu begitu saya masuk terus tanyain gimana keadaan saya masuk ya sesek kata dia begitu tuh dia lagi sholatkan saya suruh sholat udah sholat udah maghrib sholat begitu selesai 10 menit dia nanya lagi tuh dia bilang tadi saya udah sholat belum ya kata dia dia nanya gitu artinya gini kekurangan oksigen di otak itu membuat dia lupa itu kalau saturasi turun itu dengan masuk dimensi ya gak sih enggak enggak dia hanya temporari doang begitu dia sembuh saturasi bagus daya ingatnya bagus kecuali jangka panjang sih jangka panjang bisa terjadi tuh makanya makanya gini pada anak-anak yang apa namanya tonsilitis amandel amandel itu sering kata orang-orang itu kan bodoh kan pernah denger gak orang-orangnya ini apa kalau orang anak-anak tonsil itu bodoh gitu nah itu karena dia tidurnya itu kan kalau dia tonsil apa tonsil amandelnya gede dia kan ngorok tidurnya tuh kurangnya oksigen pada saat dia itu dia membuat kadang-kadang itu bisa lupa gitu bermasalah di otaknya makanya tonsilnya diambil apa amandelnya diambil biar pelong ketika dia tidur sirkulasi semua sirkulasinya bagus ke otaknya itu bagus gitu jadi kalau itu terjadi terus-menerus ya kayak gitu bisa jadi bisa jadi pikun cepat lupa berarti gak boleh ngorok kalau kecapean doang ngorok ya siapa ngorok aku ngorok gak ngorok tetap aja gini-gini terus gak pinter-pinter ayo ada dua karena tonsilnya besar atau karena lidahnya yang terlalu lebih wah lidah besar ini panjang atau besar lidahnya lalu nanya 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 medis medis mulai ya kalau malam ya 17 masih mau lanjut kelas malamnya ini aku lupa kalau ada istri benar-benar lupa itu lihat itu upil asin tuh baca boy boy mau tahan lama aduh plus gratis satu saset aduh kenapa bermasalah antiseptik kasian ya yaudah deh guys kita udahan dulu kali ya thank you bu dokter pak dokter temen-temen yang sharing yoyo terutama ya yoyo thank you sudah memperangkap saya gak inisiasi ya siap-siap dan imeng of course teknisnya luar biasa sekali imeng ini ibu hostnya juga hostnya ibu citra hostnya luar biasa kokil kokil oke deh semuanya thank you ya dadah alam tutup ya assalamualaikum assalamualaikum bye semuanya 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 tapi bo'o anak alay gitu meng-meng matiin ya lock out lock out lock out paksa ini ini harus lock out paksa oke bye-bye bye-bye thank you thank you thank you imeng lift ilang semua ini demgir 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 demgir